Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 4 Di dalam halnya ilmu kepandayan senjata rahasia, I.S.N. Chu telah menyampaikan tarap dari seorang lihai kelas 1, maka itu biarpun suaranya sangat perlahan, ia mendapat tahu serangan dengan teratai besi itu, maka juga ia lantas menggunakan dua bunga emasnya, yang satu untuk menangkis serangan, yang lainnya guna terus menyerang jalan darah Johan Mualahiat dari penyerang itu. Maka ia heran, ada orang yang telah mendahulukan padanya. Ini dia yang dibilang, penggerat menangkap bambung, di belakangnya ada burung gereja. Dari perbuatannya itu, nyata sekali orang itu sangat lihai. Mulanya Keng Sim menduga Nona Leong, kemudian ia lepaskan dugaan itu karena ia menyangsikan Nona itu dapat menyamai S.N. Chu. Berhubung dengan terjadinya peristiwa aneh ini tidak dapat aku berdiam lama-lama di sini, kemudian S.N. Chu berkata kepada Keng Sim. Orang ini terserang jalan darahnya yang membuat dia pingsan, sebentar kau boleh menotoknya mendusin. Nah aku pergi. Apakah kau hendak menyusul orang yang membantukah secara diam-diam itu Keng Sim tanya. Benar. Aku pun mempunyai urusan lain. Jangan lupa menyampaikan hormatku kepada N. Chu Bok Yan. Keng Sim tidak sempat menyahuti, ia pun terbenam dalam kedukaan. Ia cuma bisa melihat orang menghilang di antara pohon yang liu dan bunga-bunga, di antara remang-remangnya sinar rembulan yang tidak dapat menembusi pepohonan. Lalu ia menghela nafas. Melihat dia tetapi seperti tidak melihat, aku cuma dapat mencari cintaku di dalam impian, pikirnya. Ia tidak dapat melupakan bekas kekasihnya itu. Kemudian ia menotok si busu, di dalam hatinya ia kata, dasar kau binatang, tidak keruan-keruan kau membokong hingga N. Chu Sin Chu pergi. Menuruti pesan Sin Chu, Keng Sim menotok jalan darah cengpek hiat di bawahan pinggang, maka orang itu lantas menjerit, begitu sadar, begitu dia berlompat. Bangun, rupanya dia ingat baik sekali kejadian barusan. Tapi dia terkejut akan mengenali orang muda itu. Ah, kiranya kau, tiat Kong Chu dia berseru. Aku disuruh Tio Sun Bu memapak kau untuk naik perahu. Keng Sim pun terperanjat. Melihat senjata orang, ia ingat orang ini. Adakah kau Jit Goat Lun Tau Kong busu kenamaan dari Ciat Kang Timur? Ia tanya, atas mana, ia memperoleh jawaban yang membenarkan. Ketika Keng Sim mengunjungi Tio Sun Bu, Tau Kong ada di antara orang-orangnya Sun Bu itu busu ini melihat dia dan mengenalinya. Ia sendiri tidak memperhatikan orang lain, dari itu ia tidak kenal busu ini. Tau Kong memandang ke sekitarnya, matanya mencari sesuatu. Barusan aku melihat satu nona di sini katanya. Kau telah membuatnya dia kabur sahut Keng Sim. Mendeluh. Dia, dia, kata Tau Kong gugup. Dialah kenalanku sahut Keng Sim, masih. Mendeluh kol. Kau mau menyelidiki tentang dia Tau Kong likat, ia menyeringai. Tidak, tidak, sahutnya gugup. Atas titahnya Sun Bu aku datang kemari buat mengundang Kong Chu dan Bok Kong Chu naik perahu, selagi lewat di kuburan Ia Kiam ini, aku melihat ada orang, aku menduga dialah puterinya Ia Kiam, yang datang menyambangi kuburan orang tuanya, aku menggunakan Tielian Chi untuk mencoba mendapat. Kepastian. Aku tidak sangka bahwa aku telah keliru menyerang orang. Kong Chu harap Kasuka memberi maaf padaku. Biarnya mulutnya mengatakan demikian, Tau Kong tetap menyangka pada Ia Sin Chu karena malang kepada orang muda ini, ia tidak berani omong terus terang. Ia pun tidak mau memperpanjang urusan itu. Juga kengsim kuatir busu ini nanti tetap mau mencari tahu halnya Sin Chu, maka itu ia telah mengasih dengar suaranya barusan, melihat orang mengalah, ia pun mengalah, hanya ia masih berkata, kalau lain kali kau membokong orang, kau harus memakai matamu. Syukur kau bertemu aku, kalau kau bertemu sama lain orang, mungkin kau bakal tidur di sini sampai besok tengah hari bolong. Tidakkah itu bakal menggagalkan keberangkatannya perahu? Kong Chu benar, menyahut Tau Kong, yang paksa tertawa. Aku mengucap terima kasih yang Kong Chu telah menotok sadar padaku. Hanya aku heran sekali. Tiat Kong Chu, kepada kau, kau berada di kuburannya Ia Kiam ini. Apa tanya si anak muda tajam? Apakah itu suatu kedosaan untuk menjenguk kuburannya Ia Koklo? Bukankah Sri Baginda yang sekarang telah mencuci nama baiknya dan telah mendirikan rumah abunya juga? Apakah Tio Sun Bu melarang orang datang menjenguk kuburan ini? Bukan begitu, Kong Chu aku hanya tidak menduga sama sekali Kong Chu datang kemari. Ia Koklo itu setia kepada negara, aku pun mengagumi dia, tapi di dalam hatinya, ia kata dengan sengit, jikalau bukannya aku. Kenal kau sebagai menantu Bokokong, pasti aku akan memandangkah sebagai suami istri Yap Seng Lim. Keng Sim menarik napas lega. Sekarang sudah malam, mari kita cari Bokong Chu Ia mengajak. Tau Kong mengikut, Ia memuji si anak muda gagah. Dengan jalan memutar Ia menanya siapa yang barusan menotok padanya hingga Ia roboh. Keng Sim tidak mau memberi keterangan, Ia pun sengaja membiarkan orang menduga-duga sendirinya. Tidak lama dari berlalunya Tiat Keng Sim dan Tau Kong itu, di Bukit Samtai San itu muncul satu orang lain, ialah Tio Giyok Hong, yang mempunyai maksud serupaya itu. Sebelum melanjuti perjalanan Ja, ia mau menghunjuk hormatnya kepada Ia Kiam. Ia datang ke belakangan, maka itu ia cuma dapat melihat beberapa tapak kaki, di antaranya tapak kaki wanita. Ia tidak tahu wanita itu Sin Chu, kakak seperguruannya, ia menjadi haran. Mungkinkah dia pun datang kemari ia tanya dirinya sendiri. Dengan dia, ia maksudkan Nona Leong, si Nona yang mendapat perhatiannya sepenuhnya. Ketika ia melihat langit, Giyok Hong mendapatkan seng rembulan telah melintasi garis tengah, ia menjadi tidak berani ayal-ayalan. Ia lantas memberi hormatnya kepada arwah Ia Kiam. Sebagai gantinya Hyo, ia memulung tanah lempung. Ia berlutut dan mengangguk tiga kali. Dengan perlahan ia memuji, Ie Pau, semoga Pau memayungi aku agar aku berhasil merampas barang. Bingkisan dari Provinsi Ciatkang, supaya tidak ada orang yang mendahuluinya. Baru ia selesai memuji, mendadak ia mendengar suara tertawa di belakangnya, hingga terkejut. Dengan cepat ia lompat bangun. Dari belakang kuburan ia menampak berkelebatnya satu bayangan, disusul sama terlihat nyatanya sebuah tubuh yang langsing berikut rumen yang ekilok. Untuk herannya, ia mengenali orang itu. Dialah si Nona Leong, yang berdiri sambil bersenyum. Ah, benar-benar kau ia lantas berkata. Baiklah. Mari kita lihat malam ini siapa yang bakal menang dan siapa yang kalah Nona itu tertawa. Sebenarnya aku berkhawatir yang kali ini aku bakal kalah katanya. Tapi mendengar puji kau barusan, kiranya aku masih mempunyai harapan. Hanya, aku tidak mengerti kau. Guru silat undangan dari Tio Sun Bu telah kau robohkan, kenapa bukannya kau lantas bekerja merampas bingkisan yang berada di bawah perlindungannya itu, kau justeru kembali kemari? Apa kau bilang si anak muda bertanya? Ia heran sekali. Siapakah yang memukul roboh guru silatnya Tio Sun Bu itu? Nona Leong mengawasi sinar mata orang, ia pun menjadi haran. Giyokho mengawasi, bahkan ia hendak menanya pula. Kalau bukannya kau, sudahlah berkata si Nona, tertawa. Ia lantas dapat menenangkan diri. Kapan kau hendak naik perahu? Lekas menyahut Giyokho, yang terlepasan mulut. Pertanyaan itu terlalu mendadak untuknya. Nona Leong tertawa. Bagus katanya. Kau maafkan aku, aku hendak berangkat lebih dulu, aku tidak dapat menantikan kau. Kapan Nona ini memutar tubuh? Lekas sekali ia menghilang dari hadapan si anak muda. Nona Leong pun baru tiba. Di tengah jalan ia bertemu sama Keng Sim dan Tau Kong, yang membicarakan peristiwa barusan. Ia berlaku hati-hati, tubuhnya pun ringan sekali. Ia membuatnya dua orang itu tidak mengetahui yang ia mencuri dengar pembicaraan mereka. Ia tidak percaya Keng Sim dapat merobohkan Tau Kong secara demikian luar biasa. Dari pembicaraan mereka. Tau Kong seperti mau mencurigai menantu bokokong itu. Karena ini si Nona mau menduga kepada Tio Giyok Hau. Karena ia juga mendengar selentingan, barang bingkisan dari Chiat Kang mau diberangkatkan dengan perahu, dari itu ia memancing Giyok Hau. Ia heran, ia memikirkan siapa sebenarnya penyerangnya Tau Kong itu. Di lain pihak, ia girang akan mendapat tahu tentang keberangkatannya perahu bingkisan itu. Maka lantas ia mengangkat kaki. Giyok Hau mendusin sesudah kasep. Tanpa disengaja, ia sudah membuka rahasia. Maka ia pun lekas pergi ke Selengkyo. Di sana ia berhasil mendapatkan perahu seperti yang dijanjikan Cupeo sebagaimana itu telah. Dia turapi oleh Cupeo dan adiknya. Lebih kebetulan lagi, anak buah perahu ada orang Hai Yang Pang dan dia kenal ini anak muda. Maka tanpa banyak omong lagi berangkatlah perahu mereka, dari telaga seowi itu memasuki sungai Chiantongkeng. Peraunya ini enteng dan pesat lajunya, pula kebetulan mengikuti angin. Tempo cuaca mulai terang, mereka sudah tiba di mulut Teluk Hang Chiu. Menurut Tio Hek tanpa dua jam mereka akan sudah sampai di Giyok Poanyu, permukaan laut hingga di lain saat mereka akan tiba di Tanghai ialah Laut Timur. Pagi itu langit jernih dan laut tenang, jauh di sebelah depan, laut dan langit seperti nempel satu dengan lain. Di sana pun segera nampak perubahan pada langit itu, mulanya suram, lalu putih, lalu merah marong. Itulah munculnya batara surya. Kemudian lagi sinar berubah menjadi kuning emas, cahayanya bergemerlapan di muka air memberi pemandangan yang indah. Untuk Tio Giyok Ho inilah pemandangan alam di laut yang ia pertama kali melihatnya ia menjadi kagum, ia menjadi terpesona. Pantas Yap Toako dan Ie Suci sangat ketarik sama penghidupan di laut, kiranya di laut ada pemandangan alam begini menakjubkan, pikirnya. Dengan hari menjadi terang, orang bisa menampak luas ke sekitarnya mereka pulantas melihat perahu perang yang besar itu mulai keluar dari mulut laut. Giyok Ho mengambil penggayuh, buat membantui tukang perahu mendayung, untuk menyusul perahu besar itu, supaya jangan sampai dia keburu keluar dari mulut laut atau keburu masuk ke daerah Tanghai. Dengan begitu, perahu kecil itu menjadi laju sangat pesat. Belum lama atau mendadak cuaca berubah, di udara pun terdengar suara gelegar-gelugur. Cong Tocu, hati-hati si tukang perahu memberitahu. Bakal datang angin besar. Perkataannya tukang perahu itu dengan cepat disusul sama serbuannya seng angin. Laut lantas saja bergelombang hebat. Di sana terlihat seng ombak naik tinggi bagaikan bukit kecil, bunganya munkrat tinggi sekali, suaranya nyaring. Perahu mereka lantas terangka tinggi terbawa gelombang dasyat itu. Gio Kho jago muda tetapi ia toh terkesiap juga hatinya. Syukur, kata Tio Hek, tertawa, gelombang ini masih belum bisa dibilang besar. Dengan adanya gelombang, dapat kita menyusul perahu perang besar itu. Dengan gapa tukang perahu ini mengemudikan perahunya. Ia memang salah seorang anggau tahayang pang yang paling pandai, maka perahunya itu telah melawan gelombang itu, sebentar naik tinggi, sebentar turun ke bawah bagaikan tenggelam. Dengan cepat ia membuatnya kendaraannya itu maju. Seng gelombang juga, dengan perlahan-perlahan, mulai tenang pula. Ketika perahu ini tiba di mulut laut, dia sudah mendekati perahu perang lagi satu li. Tio Gio Kho memandang tajam ke arah perahu perang itu. Ia menampak beberapa buah perahu kecil, perahu-perahu nelayan, berada di kiri kanan. Ia lantas menduga-duga entah si Nona telah tiba di sana atau belum. Pula ia mengharap-harap beberapa perahu nelayan itu bukan perahu-perahunya si Nona. Di lain pihak, kebalikannya, ia pun mengharap si Nona tiba di sana. Maka bingunglah ia. Sebentar ia ingin bertemu, sebentar tidak. Lagi beberapa saat maka perahunya Tio Hek telah datang mendekati perahu besar itu, yang tinggi sekali. Di loteng perahu tidak nampak seorang jua. Tubuh perahu juga luar biasa, bergerak tidak keruan junterungannya, seperti tidak ada jurumudinya. Gio Kho telah mengawasi sekian lama ia menjadi heran, dari heran timbulah kecurigaannya. Ia menyuruh perahunya digayuh hingga dekat sekali. Kau tunggu sebentar, ia bilang pada Tio Hek. Kau mesti bersiap menyambut aku, lantas ia membuat tubuh perahu berdiam tetap, baru ia menjejak, mencelat ke atas, naik ke perahu perang itu. Selagi berlompat naik ia sudah bersiap dengan goloknya, guna menjaga penyambutan yang berupa serangan. Ketika ia tiba di atas perahu, di mana ia menaruh kakinya, ia menjadi heran sekali, bahkan ia melengap. Di bagian luar itu keadaan sepi sekali. Di situ tidak ada serdadu atau anak buah lainnya. Dengan berhati-hati ia bertindak ke dalam. Yang pertama ia kecemukan ialah dua orang yang mulanya memikinnya terperanjat. Itulah dua opsir dengan golok besar di tangan, meti mereka mendelik, wajah mereka tertawa menyeringai. Ia lantas menolak tubuh orang, atas mana kedua opsir itu roboh terguling tanpa perlawanan apa juga. Setelah ia bertindak lebih jauh, Gio Kho menyaksikan keanehan. Kira-kira 30 serdadu rebah bergeletakan, di antaranya ada beberapa yang lagi memegangi busur serta anak panahnya, bersiap untuk memanah. Ah aku ketinggalan juga setindak kata anak muda ini di dalam hatinya. Ia ketahui sebab dari robohnya semua opsir dan serdadu itu, ialah totokan. Dan siapa si penotok yang lihai itu jikalau bukannya Nona Leong? Tapi dugaannya itu adalah dugaan sekelebatan, sebab di lain saat, ia berpikir pula. Melihat keadaan mereka ini nyata mereka tertotok secara luar biasa. Dapatkah Nona Leong berbuat sebagai ini? Benarkah Nona itu ada terlebih lihai daripada aku? Mungkinkah ketika ia menempur aku, dia sengaja tidak memperlihatkan kepandayan selihai ini demikian ia ragu-ragu. Selagi ia bingung itu, ia mendengar suara rintihan diundakan terlebih atas. Tidak ayal lagi, bahkan tanpa bertindak di tangga dengan menekan dan menarik loneng tangga, ia berlompat ke atas. Perahu itu memang berundak dua. Di sini, Gio Kho menyaksikan hal yang tidak kurang anehnya. Tiat kengsim bersama dua busu terlihat duduk bersama, mulut mereka mengasih dengar suara tertahan, otot-otot dijidat mereka pada bangun, peluh mereka membasahkan muka mereka. Dengan lantas pemuda ini menduga kepada Jit Goat Lun Tau Kong dan Kim Kong Chiu Taepa. Mereka ini bukan sembelarang orang, begitu pun kengsim, maka itu. Kera bagaimana mereka juga dapat tertotok musuh hingga menjadi tidak berdaya? Selagi Gio Kho mengawasi ketiga orang itu, mendadak salah satu busu yang mukanya berewokan berlompat bangun, dengan lantas tangannya melayang kepadanya. Dialah Kim Kong Chiu Taepa, si tangan arhat. Di antara mereka bertiga, dialah yang paling lihai. Semenjak ditotok musuh, dia sudah mengerahkan tenaga dalamnya, guna mencoba membebaskan diri. Dia berhasil justeru di saat munculnya anak muda kita, maka itu dia terus berlompat menyerang pemuda ini, yang dia sangka musuh adanya. Melihat orang menyerang kepadanya, Gio Kho menangkis sambil berkelit dengan kepala mendak dan tubuh menggeser ke samping, dari situ kakinya dipalangkan ke betis penyerangnya, hingga kaki mereka beradu, atas mana caepa terhuyung mundur. Keras tindakan kakinya guna mempertahankan diri sampai lantai perahu rusak dengan mengasih dengar suara nyaring. Gio Kho pun merasakan tangannya sakit dan panas, ketika ia melihat, ia mendapatkan tapak bekas beradunya tangan mereka jadi benar si tangan arhat lihai sekali. Tapi ia tidak gusar, bahkan ia tertawa. Eh kenapa kau galak sekali ia menegur? Kenapa kau datang-datang menyerang aku? Apakah kau tahu aturan kaum kanu? Aku justru hendak menanya kau. Setelah dapat mempertahankan diri. Taipa segera menolongi Tau Kong, kamu yang terlalu menghina dia membalas dengan gusar. Kamu masih omong tentang aturan kanu? Kau aneh kata si anak muda. Siapa yang menghina kamu? Belum berhenti suara si anak muda Tau Kong telah menyerang ia dengan Jit Goat Lun dengan tipu silatnya matahari dan rembulan melintasi garis langit, ialah roda kirinya mengancam, roda kanannya menghajar. Dia pun kata sengit, kamu sudah merampas barang bingkisan, kamu juga menghina. Gio Kho menangkis roda itu dengan tipu silat goloknya Tui Cong Bong Goat atau menolak jendela untuk memandang rembulan, ia tetap tidak gusar, ia masih melawan tertawa. Apakah kamu telah melihatnya dengan tegasia menanya? Aku justru hendak menanya kamu, siapa yang sudah merampas barang bingkisan itu? Tau Kong lebih sabar daripada Taepa. Ia heran. Jadi bukannya kau yang merampas bingkisan itu ya? Tanya. Habis, apa perlunya kau datang kemari? Perampas bingkisan itu sebagaimana diketahui Tau Kong beramai, menutup mukanya dengan topeng dan gerakannya gesit luar biasa, Hanya dengan satu gebrakan, mereka bertiga kena ditotok hingga tidak berdaya, karena itu mereka tidak melihat tegas rupa orang. Kamu menanya aku Gio Kho menjawab. Seorang laki-laki tidak omong dusta. Tanpa urusan tidak nanti aku datang kepada kamu. Dengan sebenarnya, aku datang kemari karena maksudku merampas barang bingkisan kamu. Taipa gusar sekali. Binatang, kau mempermainkan kami hentaknya. Ia menyerang pula dengan kedua tangannya, sebelah dengan tangan yang atau tengkurap, sebelah lagi dengan tangan im atau terlentang. Karena ia mendongkol sekali hebat serangannya ini. Tau Kong juga gusar, ia membarengi menyerang pula dengan sepasang rodanya. Menampak demikian. Gio Kho berkelit dengan tipu kelincahannya Cho An Hoa Jau Si atau menembusi bunga dan melibat pohon tetap ia tidak gusar, ia kata sambil tertawa, karena kamu tidak suka menjawab pertanyaanku, tidak ada jalan lain, terpaksa aku minta kamu suka rebah saja. Tau Kong menyerang tempat kosong, ia terkejut. Ia merasakan angin berkesur lewat. Tau-tau si anak muda sudah ada di belakangnya. Taipa lebih miyai, ia segera menyerang ke belakang tanpa menanti tubuhnya diputar pula. Kalau tadi ia tersenyum, sekarang Gio Kho tertawa terbahak. Taipa menyerang dengan hebat, maka hebat juga kesudahannya. Mendadak ia merasakan tangannya sakit. Seperti ditusuk-pusut, lantas tenaganya menjadi lenyap, tubuhnya berputar tanpa terkendali. Justeru itu. Tau Kong lagi menyerang, maka ia kaget bukan main melihat kawannya itu bergerak tidak keruan. Lekas-lekas ia membatalkan penyerangannya itu. Tapi justeru ia batal menyerang, ia sendiri kena dihajar Gio Kho, yang menggunakan tipu silat liongkun atau silat naga. Tidak ampun lagi, Jit Goat Lun roboh tengkurap, disusul oleh Kim Kong Chiu, yang kena ditendang urat kakunya di pinggang. Maka keduanya rebah seperti dikatakan si anak muda. Turut pantas. Tau Kong dan Caipa dapat melayani Gio Kho selama 20 jurus lebih, kalau sekarang mereka kena direbohkan siang-siang, itulah sebab, baru saja mereka bebas dari totokan mereka jadi kurang gesit. Gio Kho merobohkan Caipa dengan totokan It Chi Sian sedang Tau Kong dihajar dengan pukulan Lohan Ngo Heng Kun. Sesudah itu ia menghadapi Keng Sim sembari tertawa ia kata, mereka ini tidak sudi bicara, dari itu aku menanya kau saja. Tiat Keng Sim juga baru saja menyalurkan jalan darahnya, ketika si anak muda berkata kepadanya ia lagi mengawasi anak muda itu. Dengan lantas mukanya menjadi merah. Benar-benar bukan kau ia berseru keterlepasan kata. Habis siapakah Gio Kho tanya cepat, dia pun agaknya bingung. Pria atau wanita? Kau mestinya telah melihat tegas. Keng Sim mau menyahuti atau ia mendengar teriakan Uja Bok Lin di ruang belakang dari perahu perang itu, teriakan mana disusul sama tertawa yang nyaring tetapi halus. Tanpa pikir lagi, ia lari ke belakang. Juga Gio Kho turut berlari karena ia mengenali suaranya pangeran muda itu. Segera keduanya melihat di tepi perahu berdiri seorang Nona yang bajunya berkibaran, sebelah tangan Nona itu lagi menekan pundaknya Bok Lin. Dan Gio Kho mengenali Nona Leong. Jangan melukai orang mementak Keng Sim. Kalau kau ada bicara, bicaralah. Si Nona mengangkat tangannya, dia tertawa pula. Aku menolongi dia membebaskan totokannya. Katanya, kecewa kau menjadi muridnya Cio Keng Tu ilmu. Totok Le Kiong Kai Hiat ini kau tidak tahu. Gio Kho terperanjat di dalam hatinya. Ia pun baru ingat ilmu totok itu ialah ilmu membebaskan. Di bagian mana saja dari tubuh, asal ditotok maka bebaslah totokan yang diterima Keng Sim beramai itu. Dari gurunya, Tio Tan Hong, ia pernah mendengar tentang ilmu totok pembebasan Le Kiong Kai Hiat itu. Itulah ilmu totok keistimewaan dari Hock Heng Tiong, ayah dari Hock Tiantou. Cio Keng Tu pernah mempelajari itu tetapi belum sempurna, ia jadi tidak berani sembarang menggunakan, bahkan ia pernah minta Tio Tan Hong mengajari padanya. Habis tertawa itu, Nona Leong tidak mempedulikan Keng Sim lagi. Ia hanya memandang Bok Lin apakah kau telah melihatnya dengan jelas dia tanya pangeran muda itu. Benarkah bukan dianya ia melirik kepada Gio Kho, yang tengah mengawasi kepadanya. Bok Lin telah melihat Gio Kho yang baru datang itu. Pasti bukan Xiao Hou Chu ia menyaut. Kalau dia mana dia dapat menotok aku? Benar tidak? Engkau Xiao Hou Chu Kau Toh tidak bakal menghinai aku, bukan? Mendengar perkataannya Bok Lin itu. Gio Kho menjadi heran sekali. Jadi bingkisan itu bukannya kau yang rampasiatannya si Nona. Nona Leong tertawa. Kali ini kita dua-duanya kalah bertaruh sahutnya. Dia gagal tetapi dia tidak masgul. Hi, kamu berdua bertaruh apa Bok Lin tanya heran. Tapi ia tidak menanti jawaban, ia berkata pula, ya benar. Engkau Xiao Hou Chu, kau pernah umong padaku kau hendak mencari dan merampas pulang bingkisan itu. Kelihatannya kamu berdua bersahabat rat maka itu, kau tolonglah aku mendapati pulang. Gio Kho Likat sendirinya. Jangan tergesa gesa, jangan tergesa gesa katanya. Setelah sampai di Pak Khiya, nanti aku sendiri yang mengantarkannya. Nona Leong tertawa geli. Apakah kau pasti bakal menang bertaruh? Ia tanya si anak muda. Hai Bok Lin memotong, heran. Kau berani menggunakan bingkisan kami sebagai pertaruhan? Memang sahut si Nona jikalau kita tidak kenal satu dengan lain, mana aku mau bertaruh dengannya? Maafkan aku, lantaran aku takut kalah bertaruh, aku mau berlalu lebih dulu. Nona ini mengasih dengar siulannya yang nyaring, atas mana sebuah perahu kecil lantas menghampirkan perahu perang itu. Kedua tukang perahunya dua Nona bahkan yang satunya, yaitu si Hei Eho lantas menanya, berhasisilkah, Nona? Nona Leong lompat ke perahunya, sembari tertawa, ia memberi jawabannya, kita tidak kalah tetapi juga kita tidak menang. Lekas maju. Benar saja perahu itu digayu lekas sekali. Gio Kho mengawasi. Ia menganggap, percuma ia menyusul Nona itu. Maka bersama Bok Lin dan Keng Sim ia kembali ke ruang depan tadi. Siaw Hau cu mari aku bilang ikau, berkata Bok Lin kemudian. Perampas bingkisan itu bertubuh lebih tinggi daripada kau. Dia mengenakan topeng pada mukanya. Ketika dia habis menotok roboh padaku, dia mengasih dengar suara perlahan seperti juga dia kenal aku siapa. Cocok mendadak Keng Sim berseru. Dia mestinya itu orang yang tadi malam berada di kuburannya Ie Kiam. Siapakah dia Siaw Hau cu tanya ia tidak mengerti. Keng Sim menuturkan kejadian malam itu ketika ia berada bersama Sin Cu. Ia menambahkan, tadi malam dia menyerang Tau Kong dengan senjata rahasianya, sekarang di sini dia menotok roboh kita semua dan semua totokannya itu mengenai urat pingsan di bawahan pinggang. Melihat kesebutannya itu, aku merasa pasti dia ala satu orang. Giyok Hau terbenam dalam keheranan. Ia menanya di dalam hatinya, siapakah dia? Kenapa dia tidak menguntit terus kepada Ie Suci? Kenapa sekarang dia mendahului aku merampas bingkisan ini? Mustahilkah dia Suhu? Ah, tidak, tidak bisa jadi. Suhu suka merantau tetapi tidak nanti dia bergurau sama murid bahkan dia menotok selin ini. Pula tubuh mereka beda. Batal menduga gurunya itu. Giyok Hau lantas ingat Hekpek Moko. Tentu sekali, mereka ini juga bukannya, sebab mereka telah pulang ke negerinya, India, pada beberapa tahun yang lalu. Juga dia pasti bukannya Oubonghu suami istri, lebih-lebih tidak L.N.Tiong yang tidak suka main-main. Maka itu, siapakah orang bertopeng itu? Karena orang rupanya lebih lihai daripadanya, ia cuma bisa menduga, dialah pasti dari tingkatan lebih tua. Tiba di ruang depan tadi, Oubonghu bersama Caipa masih rebah di lantai, meti mereka merah karena murkanya, mulut mereka mengasih dengar suara kemendongkolan mereka. Giyok Hau mendekati mereka itu dan berkata sambil tertawa, Kamu roboh di tanganku, itulah bukannya kehinaan, perlu apa kamu begini gusar Kiyokugi dari Butong Pei dan Cho Ahok Chiang dari Syaulim Pei. Kedudukannya di dalam rimba persilatan bukannya rendah, ketika bingkisan mereka terampas olahku, mereka pun tidak bergusar sebagai kamu ini. Tungkong terkejut. Kau siapa tuan iya tanya. Pada tiga bulan yang berselang, orang yang merampas bingkisan sembilan provinsi di dekat Oubong, itulah aku yang rendah, menyahut Giyok Hau. Oleh kawan-kawan kaum Kangowa aku telah dipilih dan diangkat menjadi kepala untuk perampasan bingkisan dari semua provinsi, karena kedudukanku itu, aku telah berbuat salah terhadap kedua suhu aku minta diberi maaf. Aku melakukannya itu saking terpaksa. Tungkong dan Taipa saling mengawasi, mereka bungkam. Hanya kali ini si perampas bingkisanmu bukannya aku, kata Giyok Hau. Bukankah sekarang suhu berdua telah melihatnya nyata? Aku mohon tanya, siapakah guru kau? Cuon tanya Taipa. Sebenarnya malu untuk aku menyebutkannya, cuma-cuma aku membuat malu rumah perguruan, menyahut Giyok Hau sabar. Akulah murid yang tidak punya guna dari suhu Tio Tan Hong. Mendapat jawaban itu. Taipa berjingkrak dan berseru. Pantas, kau masih begini muda tetapi kau lihai. Sekali katanya. Aku terkalahkan murid pandai dari Tio. Tan Hong, kenapa aku tidak menyerah? Tungkong pun menjadi reda kemarahannya. Sampai di situ, Giyok Hau mengeluarkan obatnya, buat mengobati dua busu itu, yang pun diuruti, untuk menyalurkan jalan darahnya. Memang, kata Tungkong kemudian, perampas tadi bertubuh lebih tinggi daripada kau, Tio Tochu. Giyok Hau lantas menanya, suhu berdua sudah biasa merantau dan banyak pengetahuan dan penglihatannya, dengan melihat kepandainya orang itu dalam ilmu totok, dapatkah suhu menduga-duga dianya? Dua busu itu berdiam, otak mereka bekerja, mengingat-ingat orang yang ilmu totoknya sedemikian itu, akan tetapi sampai sekian lama mereka masih tidak ingat siapa juga. Maka itu, akhirnya mereka menggeleng kepala. Semua orang berdiam, sampai mendadak kengsim berseru, Sute, sumuai oh, kamu datang ia lantas mengawasi ke laut. Sebuah perahu kecil mendekati perahu perang itu, dari situ naik sepasang muda-mudi ialah Seng Heisan dan istrinya, Chiyo Gunwan. Bagus berseru Taepa, yang mengenali dua orang itu. Bing Kisan telah dirampas orang, maka apakah Hiap Siunia kamu hendak bilang? Ditegur begitu. Seng Heisan tertawa. Tempat ini bukannya daerah Laut Tanghai katanya. Tungkong juga panas hatinya, ia turut bicara. Yap Siunia kamu sangal kenamaan, katanya, meski benar bingkisan kita dirampasnya di sini, aku khawatir itu. Toh ada sangkut lautnya juga dengan namanya ketuamu itu. Janganlah kamu menggunakan akal untuk memancing kemarahan orang, berkata Heisan tenang. Kami datang kemari juga ada dengan titahnya ketua kami itu. Sudahlah, jangan kamu memikin ribut tidak keruan. Pendek kami akan memikul tanggung jawab akan merampas pulang bingkisan kamu itu. Setelah mendengar jawaban itu barulah hati Toh Kong dan Tsai Palga, bahkan mereka menjadi girang sekali. Dengan lantas mereka mengaturkan terima kasih. Chiyo Bun Wan lantas menghadapi Giyok Hou. Xiao Hou Chu, katanya, dengan memandang sucimu, aku minta sukalah kau membayar pulang bingkisan ini. Nona Chiyo atau lebih benar Nyonya Seng Heisan, mengatakan begini karena tadi malam, belum lama dari perginya Xiao Hou Chu, Sin Chu datang padanya. Ketika Nona Ie, atau Nyonya Yap Seng Lin, diberitahukan sikapnya Xiao Hou Chu yang berkukul hendak merampas juga bingkisan itu ia menjadi tidak puas. Ia tidak setuju siasa merampas dan memulangi itu, guna mendesak kepada Tio Sun Bu, maka itu ia minta suami istri ini lekas menyusul Xiao Hou Chu. Ia ingin agar Hou Chu dapat dicegah. Ketika Bun Wan dan suaminya tiba di perahu perang, mereka melihat ada Xiao Hou Chu di situ, dengan lantas mereka menduga, perampasan sudah terjadi, maka ia lantas minta pulang bingkisan itu. Giyok Hou tertawa jengah. Kalau aku yang merampasnya, urusan gampang diurus, ia berkata. Hanya sayang sampai di ini detik, aku masih belum tahu siapa si perampas itu. Hei San dan istrinya terkejut. Tapi Hei San seorang yang pandai berpikir, ia lantas tidak menanya banyak-banyak lagi, hanya ia terus berkata kepada Tau Kong dan Cai Pa, Jiwi harap kamu jangan berkhawatir, begitu kami menghadap ketua kami, urusan ini nanti diurus beres. Namanya Yap Seng Lin dan Ie Sin Chu telah naik tinggi dalam beberapa tahun ini. Itulah disebabkan perlawanan mereka kepada perompak-perompak asing yang biasa menyerbu pesisir. Dengan sendirinya mereka menjadi pemimpin untuk wilayah Tenggara itu. Tau Kong berdua mengetahui itu, maka juga hati mereka lantas menjadi lega. Sampai di situ, mereka itu menolongi menyadarkan semua serdadu dan anak buah lainnya, yang menjadi kurban Totokan. Kemudian lagi, Tau Kong dan Cai Pa menitahkan perahu perang itu ditujukan ke pulau tempat kediamannya Yap Seng Lim. Pada waktu mulai maghrib, mereka tiba di sebuah pulau. Di sini Seng Hei San dan istrinya mendarat bersama rombongannya itu. Pulau ini lebat dengan pepohonan, yang tinggi-tinggi pula maka suasananya teduh dan nyaman. Mulut pelabuhan terjaga sebuah ranggon tinggi. Beberapa puluh tindak dari situ terlihat pintu benteng. Nyata pulau itu sudah diusahakan dengan bercocok tanam, juga pergaraman yang besar, sebagaimana di sana nampak banyak orang lagi bekerja memasak garam. Keng Sim menganggap dirinya ahli perang, kapan ia melihat pengaturan pulau itu, ia kagum. Tidak disangka dalam tempo beberapa tahun mereka dapat membangun pulau kosong ini menjadi kuat dan makmur, kata ia di dalam hati. Nyatalah dulu aku memandang terlalu enteng kepada Yap Seng Lim. Seng satu, Im segera menerima laporan dari datangnya Tau Kong beramai itu ia lantas memerintahkan orang mengajak kedua busu itu bersama Keng Sim dan Bok Lin ke rumah tetamu untuk mereka beristirahat dulu, sebaliknya Tio Giok Hau lantas dibawa untuk menemui dianya. Bok Lin dan Keng Sim ingin sekali menemui sincu perlakuannya Seng Lim ini membuat mereka tidak puas. Tau Kong dan Cai Pa juga tidak senang. Kemudian Keng Sim mengerti juga. Ia menduga tentulah Seng Lim mau menjaga agar Tau Kong dan Cai Pa tidak ketahui Bok Lin kenal bajak laut. Maka akhirnya ia kisiki iparnya itu kalau sebentar dia bertemu Seng Lim, supaya dia berpura-pura tidak kenal suami istri itu. Kapan Giok Hau tiba di dalam, ia melihat Seng Lim didampingi sincu yang sebenarnya baru saja sampai. Ia lantas mengaturkan maaf kepada kakak seperguruan itu seraya terus ia menuturkan apa yang ia lihat di dalam perahu perang yang dilindungi Tau Kong dan Cai Pa itu. Mendengar kegagahannya si perampas bertopeng, sincu heran. Inilah memusingkan kata Seng Lim tertawa. Menurut keterangan kau, orang bertopeng itu jadi mirip dengan naga sakti yang nampak kepalanya tidak ekornya. Kemana kita harus mencari dia? Umpama kata kita dapat menemui dia habis dia tidak sudi menyerahkan bingkisan yang dia rampas itu apakah kita mesti menempurnya? Pula belum tentu kita adalah tandingannya. Mendengar Seng Lim menyebut naga sakti, yaitu Sin Leong, maka Tio Giok Hau lantas ingat Nona Leong. Kita menunda dulu menduga-duga perampas bertopeng itu, ia kata. Di dalam dunia Kang Ou sekarang ini justru ada seorang wanita muda yang menyebut dirinya Sin Leong atau Sin Aga Sakti, dan ia menceritakan bagaimana ia telah berebut merampas dengan Nona Leong itu serta bagaimana tadi ia telah bertemu dengan si Nona di atas perahu perang. Sin Chu berpikir, adakah kau melihat ilmu pedangnya itu mirip dengan ilmu pedang Hok Tiantou? Kemudian ia tanya. Ada sedikit mirip. Hanya aneh, saban-saban itu berubah hingga jadi lain sekali, menjadi bertentangan sama ilmu pedang Hok Tiantou itu. Inilah aneh, berkata nyonya Yap itu. Aku tahu, Hok Tiantou tidak mempunyai adik perempuan dan dia juga tidak menerima murid wanita. Setelah mendengar keterangannya Tio Giok Hau, baru Yap Seng Lim pergi menemui Tau Kong dan Cai Pa serta Tiat Keng Sim dan Bok Lin mereka tidak bicara. Banyak. Kedua busu itu telah minta tolong agar barang bingkisannya dirampaskan pulang. Aku harap Jiwi bersabar, berkata Seng Lim, yang memberikan janjinya. Untuk sementara ini, aku minta tempo lima hari. Kalau bingkisan tidak dapat dicari pulang, aku akan membayar gantian kerugian. Tau Kong berdua memilang terima kasih. Sekarang hati mereka lega betul-betul. Seng Lim menjamu sekalian tetamunya itu, setelah mana, mereka ditunjukkan tempat mereka beristirahat. Keng Sim dan Bok Lin diberi kamar di dalam. Berpetangga sama mereka ini ialah Siao Hou Chu. Begitu lekas orang sudah berada di kamarnya, barulah Seng Chu mengajak Seng Lim menemui mereka. Bok Lin girang sekali menemui Nonale, ia lantas bicara banyak dan asik. Ia bergembira sekali kalau ia mendengar cerita Seng Lim tentang aksi menentang perompak asing. Keng Sim kalah umong sama iparnya itu, ia jadi lebih banyak berdiam. Tapi ini pun membuatnya dapat merasai penghidupan yang rukun dan manis di antara Seng Lim dan Seng Chu manis wajar, tidak berlebihan. Maka ia memikir, nah ini baru serasang suami istri sejati. Tadinya aku menyangka, Seng Lim tidak cocok menjadi suami Seng Chu, atau mungkin Seng Chu bakal menyesal dengan pilihannya ini, sekarang baru aku insaf, kecuali Seng Lim tidak ada lain orang yang pantas sekali menjadi suaminya. Kalau begini, buat apa dulu hari itu aku mensiasiakan ketika menyintai dia? Tidak terlalu lama Seng Chu dan suaminya berdiam sama kedua tetamunya itu mereka masih mempunyai urusan penting. Adalah Bok Lin yang merasa berat untuk ditinggal pergi. Ia kata, Enci Seng Chu, pulaumu ini mirip sama Taman Togoan. Jikalau kau suka mengijankan aku berdiam di sini suka aku tidak turut mereka pergi, Seng Chu tertawa. Manis sekali kesan kau katanya. Pulau ini bukan Taman Togoan. Mungkin sekali besok bakal datang serbuan perompak Kate atau tentara negeri, kalau itu sampai terjadi maka terbitlah badai dan gelombang dasyat. Kalau itu benar, itulah lebih menarik hati lagi berkata pangeran muda itu. Ah, Siau Bok, jangan kau memikir yang bukan-bukan Seng Lim bilang. Sesuatu orang ada cita-citanya sendiri, ada tempatnya masing-masing. Seperti kau, di belakang hari kau bakal menggantikan ayahmu menjadi raja muda. Untuk kau, jikalau kau dapat membuat penduduk Leng Lam jadi hidup senang dan tenang, itulah pasti akan jauh lebih menang daripada kau hidup di pulau ini. Mendengar Seng Lim itu, baru Bok Lin berdiam. Tadi ia terlalu menuruti rasa hatinya sebagai seorang polos, sekarang ia dikasih mengerti akan kedudukannya. Keng Sim sebaliknya berpikir, untukku, dimanakah adanya tempat yang cocok? Mustahilkah untukku juga gedung kokong ketika Sin Cumau mengundurkan diri, ia ingat suatu apa? Ia berpaling kepada Keng Sim dan bilang, mungkin besok atau Nusa, kau bakal menemui seorang yang kau tidak sangka sama sekali, yang datang mencari kau. Lalu, tanpa menanti jawaban, ia tertawa dan berlalu bersama Seng Lim sambil mereka berpegangan tangan. Menantu kokong itu tidak bergembira ia pikir, di sini mana aku mempunyai kenalan lainnya lagi? Siapa itu orang yang aku tidak menyangka-nyangkanya? Tio Giyok Hong tidak turut Sin Cum dan Seng Lim berlalu, ia duduk terus memasang ngomong dengan boklin pangeran muda ini sangat bergembira. Ia berusia sepantaran dengan Giyok Hong, ia memandang sahabat ini sebagai sahabat kekal satu-satunya maka itu, ia bergaul dengannya hingga ia tidak ingat lagi bahwa ialah seorang berderaja tinggi. Ia berbicara hingga ia lupa tidur. Ia kagum akan mendengari Giyok Hong bercerita tentang perampasan pelbagai bingkisan untuk Kaisar. Keng Sim turut mendengari cerita itu, ia seperti tidak dipedulikan oleh iparnya dan Giyok Hong itu maka ia jadi berpikir, memikirkan dirinya sendiri. Di dalam ilmu silat, ia tidak mensiasiakannya, akan tetapi mengingat kepandainya Giyok Hong nyata ia berarti tidak mendapat kemajuan, bahkan mundur. Rupanya telah muncul orang-orang muda yang lihai. Giyok Hong itu buktinya yang nyata. Ia menjadi lesu, ia menjadi tidak keruan rasa. Adalah kemudian, sesudah letih berpikir, ia ketiduran sendirinya. Tapi ia tidak tahu berapa lama ia sudah tidur, ia hanya merasa tengah layap-layap, ia terbangun dengan mendadak sebab kupinya mendengar sesuatu yang tajam. Ia mendusin dengan berlompat bangun, lantas matanya menampak daun jendela sudah terpentang. Xiao Hong Chu tidak ada bersama. Bok Lin pun berkata, ada orang Kang Wawaneh yang datang mengacau di sini. Mari kita pergi melihat. Menantu Kokong ini kaget. Ia berpikir, Yap Seng Lim kesohor untuk wilayah Tenggara ini, pulaunya juga terjaga kuat sekali. Sekarang tengah malam ini ada orang yang menyatroninya terang orang itu lihai luar biasa. Siapakah dia? Apakah dia si perampas bertopeng ia memasang kuping? Lapat-lapat ia mendengar suara senjata beradu di arah timur laut. Tidak ayah lagi ia menyambar pedangnya untuk lari ke arah itu. Rembulan terang sekali, laut pun tenang dan jernih, maka itu terlihatlah di ladang pergaraman dua banyangan orang lagi berkelebatan, berkelebatan bersama sinar pedang mereka, yang saban-saban terdengar beradu, suaranya nyaring. Kapan Keng Sim telah datang dekat, ia menjadi tercengang. Dari dua orang yang bertempur itu yang satu ialah si perampas bertopeng yang tubuhnya tinggi dan besar. Inilah tidak aneh dan Keng Sim telah menduganya. Yang membuat ia menjublak ialah lawan si orang bertopeng. Dia telah lanjut usianya rambut dan kumisnya sudah ubanan. Menan, dialah gurunya sendiri. Cio Keng Tu si jago tua. Heran ia kenapa Keng Tu berada di ini pulau dan justru bentrok sama si orang bertopeng itu. Segera juga Keng Sim ingat halnya sendiri, ialah tentang ia telah dikeluarkan gurunya itu dari rumah perguruannya, hal mana selama belasan tahun membuat hatinya terus tertindih. Peristiwa itu sangat membuat ia malu sendirinya. Pula semenjak itu ia telah berpisah dengan gurunya itu maka siapa sangka, di sini ia dapat menemuinya, bahkan dalam keadaan luar biasa ini. Tentu saja di akhirnya, ia menjadi girang sekali. Untuk ia, kecuali sincu gurunya ini ialah orang yang ia sangat pikirkan. Hampir ia menghampirkan guru itu guna memberi hormat dan memohon ampun, baiknya ia lantas ingat bahwa orang lagi bertempur dan ia tidak dapat menggerecok, hingga pikiran gurunya itu nanti terpengaruhkan. Menonton terus, pemuda ini menyaksikan pedangnya Keng Tu bergerak bagaikan gelombang dasyat mengulung si orang bertopeng. Sebaliknya si orang bertopeng itu, walaupun dia berkelahi dengan keras, dia agaknya tidak mempunyai niat untuk bertempur terus-terusan, hanyalah ilmu pedangnya hebat sekali, setiap kali dia kena didesak, dengan care bagus dia berhasil menghindarkan diri. Ilmu pedang suhu maju luar biasa ia kata di dalam hatinya tetapi ilmu pedang orang bertopeng ini tak ada di bawahan kepandayan suhu. Siapakah dia? C.I.O. Keng Tu adalah seorang yang telah membangun suatu ilmu persilatan pedang tersendiri, ia telah menciptakan ilmu pedang baru, sedang namanya di dalam rimba persilatan cuma di bawahan Tio Tan Hong, maka orang yang dapat menandingi ia melainkan beberapa orang saja sekarang ia menemukan tandingannya dari itu bingung Keng Sim memikirkannya, siapa si orang bertopeng ini. Pula semakin lama semakin ternyata, orang bertopeng ini agaknya menghormati Keng Tu tidak mau dia membalas menyerang dengan maksud membuat celaka, kalau dia menyerang, melulu untuk memaksa lawannya mundur. Ia jadi berpikir, di kolong langit ini siapakah orang yang sepandai ini kecuali Tio Tan Hong. Keng Sim kesengsam hingga ia tidak mengetahuinya Tio Giyok Hong sudah berdiri di sisinya dengan golok di tangan, bersiap sedia untuk membantu gurunya itu. Tio Giyok Hong telah menyaksikan pertempuran itu dengan mulanya perhatiannya kurang tertarik. Ia mengenali Tio Keng Tu, maka ia percaya, meskipun orang liai, dia tidak nanti lolos dari tangannya jago tua itu, hanya setelah lewat beberapa puluh jurus, barulah pandangannya itu berubah. Di dalam beberapa puluh jurus itu, Keng Tu tidak kelihatan menjadi lebih unggul, sebaliknya si orang bertopeng nampak belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Maka ia mengawasi dengan tajam, pikirannya bekerja. Di dalam dunia Kang Au masih ada orang semacam dia, sungguh heran pikirnya pula. Ah, dia rupanya aku kenal. Siapakah dia? Di mana aku pernah menemuinya? Maka ia jadi berpikir keras. Ia menyesal yang orang mengenakan topeng. Selagi bertempur itu mendadak si orang bertopeng mundur satu tindak, pedangnya ditutup. Justeru orang mundur, justeru Keng Tu menyerang hebat dengan jurusnya ikan paus muncul di muka air, pedangnya berkelebat seperti juga ikan raksasa itu menyemburkan air. Pula serangan itu, setelah gagal tikaman yang pertama, disusul berulang-ulang dengan enam tikaman lainnya. Tanpa merasa, Gio Kho berseru, bagus. Si orang bertopeng diserang hebat tetapi dia dapat tertawa perlahan. Untuk memeladiri dia menggunakan tipu silat pedang kunyulun P yaitu jurus asap tunggal di gurun pasir, cepat sekali gerakannya itu dia bagaikan memain di antara asap. Gio Kho sampai tidak dapat melihat dia sebenarnya menangkis atau menyerang ke arah mana. Bagus ya berseru pula, kali ini memuji orang bertopeng itu. Tapi ia baru memuji, atau ia jerkejut ya mendengar bentakannya Cio Keng Tu, bocah yang baik sambil jago tua itu berkelit dengan lompat ke samping. Si orang bertopeng membebaskan diri sambil menyerang, begitu berbahaya hingga Ceng Tu terkejut dan berseru, tubuhnya melejit. Habis menyerang, bukan ia menyusul dengan tikaman terlebih jauh, hanya ia berlompat keluar dari kalangan. Terang ia tidak mempunyai niat menyelakai lawannya. Sampai di situ Keng Sin tidak dapat menahan sabar lagi maka ia menghunus pedangnya, tapi ia didului Tio Giyok Hong yang sudah berlompat sambil membacok. Suara nyaring adalah hasil serangannya anak muda ini. Si orang bertopeng telah menggunakan pedangnya menangkis bacokan Tokpek Hoasan, atau menggempur gunung Hoasan. Giyok Hong terkejut. Ia mengenali tangkisan itu, suatu jurus istimewa dari Hong Tong Pei. Ketika itu, Keng Sim pun maju, dia lantas menikam. Tapi pedangnya itu kena ditangkis si orang bertopeng, yang meneruskan membalas menusuk. Sia-sia menantu raja muda ini berkelit, ujung bajunya kena tertusuk. Robek. Kali ini orang itu menggunakan ilmu pedang Tatmok Yam Hoat. Untuk kesekian kalinya, Giyok Hong menjadi kagum. Belum pernah ia menyaksikan lain orang dapat bersilat selihai orang bertopeng ini, yang ilmu silatnya ada campuran dari pelbagai partai persilatan yang kenamaan. Rupanya si orang bertopeng ketawi baik sekali, golok dan pedang mereka berdua ada senjata-senjata mustika, maka di waktu senjata mereka beradu, dia tidak mengadu bagian tajam dari senjata mereka, dia hanya membentur bagian sampingnya. Dengan begitu, pedangnya menjadi tidak terganggu. Sampai di situ, Giyok Hong lantas mencurigai satu orang. Karena ia berpikir ini, gerakannya menjadi lambat, ia didesaksi orang bertopeng, yang menolak membentur bagian sampingnya, jalan darah Tantiong Hiat di bawahan Iga. Ia tidak sempat menangkis atau berkelit, tetapi ia mengerti ilmu yoga sudah tujuh bagian mahir, maka tempo iganya menjadi sasaran, telunjuk si penyerang seperti tergelincir di tempat licin. Ah dia itu mengasih dengar suara perlahan, rupanya di akhiran serangannya itu gagal. Justeru orang bertopeng ini heran, justeru pedang kengtu menikam. Sambil berkelit, orang bertopeng itu menangkis, maka kedua pedang beradu keras hingga bersuara nyaring. Setelah itu, kembali terdengar suara beradunya senjata tajam. Kali ini dari pedangnya dia itu dengan pedang kengsim sebab kengsim menyerang pula tetapi kena ditangkis. Tio Giokho menyerang menyusuli kengsim, ia menggunakan satu jurus liongkun atau silat naga. Tapi juga serangannya ini dikelit manis sekali si orang bertopeng itu. Suhu, muridmu datang berkata kengsim, yang tidak dapat bersabar lagi tidak menanya gurunya itu. Kengtu melirik. Kengsim, kau mundur katanya. Itulah titah tetapi nadanya halus. Kengsim berlega hati mendengar suara guru itu dengan begitu, sendirinya ia menjadi bersemangat. Baik suhu beristirahat, kata ia. Bersama-sama si Yauhoucu aku nanti melayani dia untuk serintasan. Si orang bertopeng mendengar suaranya kengsim itu ia tertawa terkekeh, berbareng dengan itu, pedangnya meluncur bagaikan kilat, hingga belum lagi kengsim tahu apa-apa bajunya kembali kena dirobek, di babat kutung ujungnya. Melihat majunya kengsim, kengtu girang berbareng jengah, tetapi ia tidak mendesaki muridnya itu mundur, bahkan ia berkata, Kau berhati-hatilah ia lantas menyerang pula, karena ia tidak mau mundur, sebaliknya, ia mendesak, untuk membuat lawan tidak mampu mendesak muridnya itu. Giyokhou juga lantas menyerang dengan menggunakan ilmu golokakek gurunya yaitu Hyanki Tohoat. Dengan begitu si orang bertopeng kena di kepung bertiga. Dia agaknya tidak dapat meloloskan diri lagi akan tetapi caranya dia berkelahi tetap tenang dan gesip, tidak nampak dia menjadi beringas. Semakin lama Giyokhou makin merasa bahwa ia kenal orang bertopeng ini, maka itu, meski ia menyerang, ia tidak berlaku bengis. Si orang bertopeng berkelahi dengan dibantu totokannya, walaupun kengsim separuh dilindungi gurunya, beberapa kali ia hampir kena tertotok. Kengcu awas dan gesip, saban-saban ia menolongi muridnya itu. Di saat mereka berempat lagi berkutat itu, maka di sana terdengar suaranya sincu, sahabat yang baik. Kau telah memerlukan datang menyeberang kemari, kenapa sekarang kau hendak lekas-lekas pulang kembali? Kami tidak tahu ada apakah kesalahan kami terhadapmu, tolong kau memberi petunjuk. Suara itu disusul sama tibanya orangnya, tubuh siapa langsing dan lincah gerakannya. Kedua matanya si orang bertopeng itu bersinar, tetapi ia tidak membilang apa-apa, hanya dengan tiba-tiba ia menyerang Tio Gyokhou dengan jurusnya likong memanah batu, ujung pedangnya meluncur ke tenggorokan. Itulah satu serangan yang berbahaya sekali, yang sebelumnya, belum pernah Gyokhou melihatnya. Ia menolong diri sambil lompat mundur tiga tindak. Setelah gagalnya serangannya itu, si orang bertopeng menyambar pedangnya Keng Sim, yang ia tempel dan kibaskan, maka itu menantunya Bokokong itu terpelanting jatuh. Keng Tu terkejut, ia berlompat untuk melindungi muridnya itu. Tubuh si orang bertopeng berkelebat pesat, rupanya dia hendak menyingkirkan diri, akan tetapi dia segera dirintangi Sin Chu, yang terus menyerang padanya terang. Dia tidak sudi bertempur, dia berkelit seraya memutar tubuh, hingga dia dapat berlompat, guna menyingkir terus. Ah Sin Chu mengasih dengar seruan tertahan. Justru itu, Gyokhou sudah maju pula, untuk memegat. Sin Chu menggunakan saatnya ini buat berlompat maju, menyerang pula. Pedangnya, Ceng Beng Kiam, berkelebat bagaikan biang lala. Gyokhou juga menyerang dengan mengubah jurusnya. Ia menggunakan golok tetapi ia menyerang dengan tipu silat pedang, tipu silat Hian Ki Kiam Hoat, jurusnya yaitu jurus bintang mengambang. Selagi Xiao Hong Chu menyerang itu, di sana kembali terdengar suara yang keras, ialah suaranya Yap Seng Lin, Saudara Hock. Saudara Hock. Harap tunggu sebentar, hendak aku mengaturkan terima kasihku. Ia menjadi kaget. Tentu sekali, ia tidak dapat menahan serangannya itu. Di samping itu, kupingnya juga mendengar suara red pedangnya. Sin Chu telah mendahului dan ujung pedang menyontek pecah topeng. Orang itu, hingga dia sekarang dapat dikenali. Dan dia bukan lain daripada Hock Tiantou. Akibatnya bentrokan ini hebat sekali. Golok Xiao Hong Chu terlepas dari cekalannya dan melesat, merasakan nyeri pada telapakan tangannya. Sin Chu sendiri terhuyung beberapa tindak pedangnya hampir terlepas. Semua itu terjadi karena serangan berbareng dari Hou Chu dan Sin Chu, yang sendirinya, tanpa berdamai lagi, sudah menggunakan tipu silat siang kiam hapek atau pedang tergabung dari hian ki itsu yang mereka berdua dapat mewariskannya. Hou Chu adalah yang menimpali enci seperguruan itu. Serangan dari pedang bersatu padu itu tidak disangka Hock Tiantou, maka ia terdersak, topengnya kena tersontek, tetapi tangkisannya membuat geloknya Hou Chu terpental dan tubuh Sin Chu terhuyung. Hock Tiantou, kiranya kau Sin Chu berseru. Ah, kenapa kau bergurau begini? Giyok Hou telah menduga jitu tetapi ia ragu-ragu sangat. Maka sedari tadi ia tidak berani menegur si orang bertopeng itu. Keragu-raguannya ialah Tiantou dan Sin Chu sangat terat perhubungannya dan Tiantou pun pernah dapat petunjuk dari Tio Tan Hong, ia tidak sangka Tiantou berani bersandiwara begini macam. Tiantou tertawa lebar. Siau Hou Chu, kepandayanmu maju pesat sekali ia memuji. Dan ilmu pedang Sin Chu membuatnya aku sangat kagum. Kelihatannya aku perlu berlatih pula untuk beberapa tahun. Eh, Hock Tiantou, tanya Giyok Hou, adakah datangmu kemari cuma untuk menguji kami? Tiantou tidak menyahuti, hanya mendadak dia berlompat, terus bagaikan terbang dia lari ke tepian laut, sama sekali dia tidak menoleh pula, cuma terdengar suaranya yang nyaring, senglim. Sin Chu. Mengenai urusanku, aku minta pertolongan kamu. Aku sudi memancing keruatan yang memusinkan kepala, aku harap kamu memaafkan sikapku ini. Nanti saja aku datang pula untuk mengaturkan maaf kepada kamu. Orang heran, orang pun memburu, akan tetapi sudah kasep, Tiantou sudah berada di atas sebuah perau kecil, yang laju ke tengah, di antara terangnya si putri malam, ia terlibat terbawa kendaraannya itu yang dipasangi layar. Sin Chu heran. Dulunya tidak pernah Tiantou seaneh ini, ia kata pada senglim. Sebenarnya aku hendak menanya dia tentang encileng. Sin Chu dengan In Hang ada bagaikan saudara kandung, sudah tujuh tahun mereka berpisahan, ia sangat kangen sama sahabat itu, sayang karena mereka terpisah jauh tidak dapat ia menyambangi. Tentang kangennya ini kepada sahabat itu ia telah berulangkah menyatakan pada suaminya. Maka itu ia menyesal sekali, ia bertemu sama suaminya sahabat itu tetapi ia tidak dapat menanyakan sesuatu. Tahukah kau perlu apa-apa? Tiantou datang kemari suami itu kata dengan menyeringai. Dia justru hendak menanyakan kau tentang encilengmu itu. Sin Chu heran, hingga ia melongo mengawasi suaminya. Tiantou mengirain Hang telah bertemu sama kau, senglim kata pula. Rupanya dia telah menggeledah pulau kita ini dan dia tidak dapat menemukan istrinya itu maka dia telah meninggalkan bingkisannya berikut suratnya, setelah mana dia lantas berangkat pergi. Bingkisan Provinsi Chiat Kang Seng istri tanya. Bingkisan Provinsi Chiat Kang Sahut Seng suami. Semua orang terkejut lebih-lebih Tio Giyok Hou. Ia heran bukan main. Sebenarnya kita pernah meminta bantuannya Hock Tiantou suami istri, berkata ia. Aku mengira mereka bekerja di utara membantu Kim Toh Chee Chu merampas bingkisan pelbagai provinsi di utara itu, siapa sangka dia justru datang ke selatan ini. Pula, umpama kata mereka berpisah, mestinya Tiantou ketahui di mana adanya istrinya itu. Seng Lim tertawa. Memang, urusannya ini benar aneh, ia berkata, sekarang marilah kau ikut dulu aku melihat bingkisannya serta suratnya itu. Chio Geng Chu yang semenjak tadi berdiam saja, mengusap-usap pedangnya sambil menghela nafas. Rupanya beginilah umumnya, saban-saban muncul orang baru, katanya. Memang pernah aku mendengar Tan Hang memilang namanya Hock Tiantou, bahwa dia berdua ayahnya tengah mengumpulkan kitab ilmu silat pedang pelbagai partai persilatan lainnya, untuk dipahamkan, guna nanti dipakai menciptakan suatu partai baru, bahwa meskipun dia masih muda tetapi ilmu silatnya sudah maju, hingga di belakang hari mestilah dia menjadi pemimpin suatu partai. Sekarang aku menyaksikan dia, benarlah perkataan Tan Hang itu. Tidak salah, sekarang ini, kecuali Tan Hang dialah yang ilmu pedangnya paling mahir. Selagi jago tua ini berbicara, Seng Heisan dan Chio Bun Wan datang menyusul. Suami istri itu lantas menemui mentua atau ayah mereka, untuk memberi hormat, guna menanyakan kesehatannya. Dari pembicaraan di antara itu, ayah dengan anak, atau menantu dengan mentua, Keng Sim mendapat tahu, setelah itu hari ia berpisah dari gurunya, guru itu sudah pergi pesiar sampai ke luar negeri dan baru di musim semi kembali dari pesiarnya itu, untuk tinggal bersama anak mantunya, guna membantu Seng Lim menentang perompak Kit. Demikian malam ini kebetulan sekali Keng Chiu memergoki Tiantou, hingga orang Sih Ho itu kena terpegat olehnya. Keng Sim berkata Seng Chiu tertawa, aku telah memilangi kau bahwa kau bakal bertemu sama seorang yang kau tidak sangka-sangka sekarang kau lihat, perkataanku benar atau tidak pada Keng Chiu. Ia terus berkata, Chio Lo Chiampo, aku menduga kau akan kembali besok tidak taunya malam ini. Keng Sim mengangguk pada Seng Chiu, kemudian ia kata, Enci Seng Chiu, silahkan kamu pulang lebih dulu aku hendak membicarakan sesuatu pada guruku. Dan kamu Sute dan Sumo Ai, kamu berdiam di sini bersama kita. Seng Chiu menurut, maka ia berlalu bersama suaminya dan Siau Hou Chiu. Keng Sim menunggu sampai orang sudah pergi jauh. Ia meloloskan pedang Cihong Kiam dari pinggangnya, dengan air muka guram, ia mengangsurkan itu dengan kedua tangannya pada gurunya. Ia melakukan itu sambil menekuk kedua kakinya. Ia pun berkata dengan perlahan, Su Hu, murid yang bercelaka, tiat Keng Sim, mohon Su Hu suka menerima kembali pedang ini. Itulah pedang yang pada 40 tahun dulu Chio Keng Tu dapat curi dari istana raja yang selama 10 tahun dicari terus-menerus oleh Loetong Santong Nia atau komandan dari Gilim Kun, pasukan pengiring raja, hanya kemudian sebab Keng Sim terdesak dalam urusan yang menyulitkan ayahnya, dia suka mengembalikan pada Tong Nia itu dengan perjanjian ayahnya, juga gurunya, tidak bakal dibikin susah. Karena sikap murid ini yang dia tidak setujui. Keng Tu telah memutuskan perhubungan sebagai guru dan murid dengan Keng Sim itu baru sekarang ada saatnya, maka Keng Sim mengembalikan pedang itu kepada gurunya. Ini pula suatu tanda bahwa ia sangat menyesal atas perbuatannya dulu hari itu. Keng Tu menghela nafas, dengan sabar ia menarik bangun muridnya itu. Pada 10 tahun dulu itu, tabiatku juga sembrono, berkata ia. Aku berbuat lancang, Su Hu, tidak heran Su Hu menggusari aku, berkata Keng Sim. Sekarang aku mohon Su Hu menerima kembali aku di dalam rumah perguruan, untuk kesalahanku itu, aku bersedia menerima hukuman apa juga dari Su Hu. Pedang ini tidak tepat dipakai olehku, maka itu harap Su Hu suka menerima kembali. Keng Tu mau percaya murid ini tobat benar-benar, ia bersenyum. Telah aku mendengar dari Seng Lim bahwa satu kali kau sudah melanggar bahaya besar menolongi tentera rakyat dari kepungan tentera negeri, ia berkata, perbuatanmu itu dapat menebus dosamu, maka sekarang hendak aku menemukan mengambil kau sebagai ahli warisku. Sumoai dan sutemu dalam ilmu pedang, tidak dapat menyusul kau. Aku sudah tua, aku tidak membutuhkan pedang, maka pedang ini kau boleh ambil pulang. Keng Sim Gerang bukan maya, tetapi ia masih tidak berani sembarang menerima pedang itu, ia masih menolak, setelah gurunya mendesak, baru ia menerimanya. Untuk itu ia baik-baik dan mengaturkan terima kasihnya berulang-ulang. Kemudian ia minta guru itu suka memberi nasihat kepadanya. Kau pintar sekali, kau tidak membutuhkan nasihat lagi, berkata Seng Guru. Apa yang harus dijaga baik-baik olahmu ialah jangan kau menggunakan kepintaranmu secara sesat hingga kau nanti mensiasiakan pedang mustika ini. Keng Sim menerima baik pesan itu. Sampai di situ baru mereka kembali, maka di dalam markas, mereka melihat Seng Chu beramai lagi mengerubungi meja di atas mana ada sebuah peti besi yang besar, yang tutupnya sudah dibuka, maka di dalam situ terlihat permata yang sinarnya bergemir lapan yang berharga besar sekali. Tio Giyok Hou tertawa dan berkata, di antara barang-barang bingkisan di Kang Lam, bingkisan dari Provinsi Ciat Kang inilah yang terbesar harganya. Lihat saja ini sebuah kemalah harganya mestinya 30 laksat cil perat. Hock Tiantou telah menghadiahkan ini, meskipun aku telah dipermainkan, itulah berharga. Seng Chu sendiri lagi membeber suratnya Hock Tiantou melihat itu lenyap sorot mukanya yang wajar. Apakah bunyinya surat itu si Yau Hou Chut tanya. Dia menghadiahkan bingkisan ini, kiranya ada. Permintaannya, kata si Nona tertawa. Dia minta aku. Tolong mencari dan membujuki Ncileng pulang, Giyok Hou heran. Bukankah mereka pasangan paling saling menyinta dan akur dia tanya. Kenapa mereka bercedera? Siapa bilang mereka bercedera? Seng Chu balik menanya. Jikalau mereka tidak bercedera, kenapa Ncileng meninggalkannya? Giyok Hou menanya pula. Seng Chu tertawa pula. Tentang hidupnya suami istri, kau tidak mengerti katanya. Ada suami istri yang setiap hari bertengkar. Tetapi sebenarnya mereka hidup bagaikan getah yang melekat rapat. Ada pula pasangan, yang tidak pernah berselisih tetapi hidupnya makin lama makin tawar. Mendengar itu, hati kengsim tergerak. Tio Giyok Hou tertawa pula. Memang aku tidak mengerti, katanya. Kau dan Yap Toa Kau tidak pernah bercedera, bukankah kamu pun sangat saling menyintai? Para Seng Chu menjadi bersemu dadu. Kau ngaco katanya. Aku mengasih perumpamaan saja. Tidak semua suami istri yang hidup Rukun suka berkelahi. Baiklah. Sekarang mari kita bicara tentang Enci Leng pula. Aku mendengar dari kau sendiri, Enci, merekalah suami istri yang pernah sama-sama menderita sangat, bahwa merekalah saudara misan satu dengan lain, yang dari kecil hidup bersama sampai dewasa. Apakah semua itu belum cukup untuk membuat mereka dua hati menjadi satu? Seng Chu menghela nafas. Cinta mereka itu keras melebihkan emas. Ia berkata, hanyalah benar, kedua hati mereka masih belum menjadi satu. Inilah aneh kata Giyok Hau. Enci, keterangan kau makin lama jadi makin gelap. Baik kau omong ringkas saja, kenapa Enci Leng meninggalkan Hok Tiantou? Sebabnya begini, Seng Chu menjawab. Tiantou itu telah bulat tekadnya untuk membangun satu partai baru. Yang akan diberi nama Tian San Pei karena itu perhatiannya, sampai pun semangatnya, ditujukan terutama kepada partai yang dicita-citakan itu. Di dalam hal ini, Enci Leng bersatu pikiran dengannya. Selagi mereka memahamkan ilmu pedang mereka itu justru timbul urusan kamu ini merampas bingkisan untuk keraja. Mengenai mana kamu telah minta bantuan mereka itu. Toh urusan itu tidak meminta banyak tempo kata Giyok Hau. Laganya mereka suka membantu atau tidak, bukankah itu terserah kepada mereka sendiri? Mustahilkah, lantaran aku memohon bantuannya mereka lantas jadi bercebera? Di dalam hal ini, kau tidak dipersalahkan, menerangkan Seng Chu. Hanya benar, lantaran urusan ini di antara mereka suami istri telah terbit pertentangan pikiran. Enci Leng suka membantu kau tetapi Hock Tiantou tidak ingin istrinya itu pergi, lantas Enci Leng pergi di luar tau suaminya. Ketika aku berangkat dari utara ke selatan, aku mendengar mereka telah menerima permintaan kita kata Giyok Hau, aku tidak tahu bahwa yang satu menerima yang lain tidak. Aneh sekali, mengapa Tiantou menolak? Di dalam suratnya, menyahut Seng Chu. Hock Tiantou menulis titik untuk tentera rakyat mengumpul uang seharusnya kita memberi bantuan kita yang tidak berarti, tetapi di kolong langit ini ada banyak orang gagah, maka, itu, tambah kita berdua tidak berarti kebanyakan, kurang kita berdua pun bukannya berarti kekurangan. Giyok Hau menjadi tidak senang. Kalau setiap orang berpendapat seperti dia maka segala apa tidak dapat dikerjakan katanya Sengit. Seng Chu tidak menjawab, ia hanya membaca terus, sudah lama aku hidup di dalam gunung, sudah lama aku menyingkir dari penghidupan umum. Sekarang ini aku menghibur diri dengan meyakinkan ilmu pedang saja hingga hatiku jadi seperti sudah padam. Dulu hari itu pernah aku menerima pesan dari gurumu, bahwa katanya aku bakal mencapai maksudku membangun suatu partai baru. Aku bodoh, toh cita-citaku ada, meski aku tidak mengharapi suatu usaha tak bisa termusnah toh aku ingin mencoba terus, semoga itu ada fakadahnya untuk ilmu silat. Pergi pulang, dia toh cuma mengutamakan ilmu silat kata si Yauhou Chu yang masih mendengkol. Sesuatu orang ada cita-citanya di dalam hal itu dia tidak dapat dipaksa, berkata Seng Lim. Di dalam rimba persilatan juga perlu adanya seorang semacam dia, yang tekun sama pemahamannya, supaya ilmu silat menjadi maju. Giyokhou tetap tidak puas. Baik, sesuatu orang ada cita-citanya, bahwa orang tidak dapat dipaksa katanya. Kalau begitu, kenapa dia hendak memaksa ncil yang menuruti kehendaknya itu? Seng Lim tidak menyahuti. Sincu pun membaca lebih jauh, Bokhoa dengan aku sama tujuannya mempelajari. Ilmu silat pedang, ia nampak telah memperoleh hasil. Di dalam kecerdasan, Bokhoa melebihkan aku. Hanya apa yang dikuatir pada pihaknya yaitu hatinya kurang kuat, umpama kata kuda di tanah datar, kalau sampai dia keluar dari gunung dan kembali ke dalam dunia Kanghou, tentu dia akan mensiasiakan pelajarannya hingga mau menyesal pun sudah kasep. Di dalam dunia Kanghou juga belum tentu orang tidak memperoleh kepandayan yang sempurna, kata Giyokhou. Tetapi benar, kalau kita belajar di dalam dunia Kanghou, kita sukar bebas dari gangguan luar, Chiyokengtu turut bicara. Untuk membangun satu partai baru yang terdiri dari gabungan ilmu silatnya pelbagai partai, memang harus dipilih tempat yang sunyi. Aku hanya duga di akuatir Rencileng masuk pula ke dunia Kanghou hingga hati mereka menjadi tidak bersatu padu lagi, hingga itu akan mengganggu hidup mereka bagaikan dewa-dewi kata Giyokhou, yang tetap tidak puas dan menyangka Tiantou lebih mengutamakan penghidupan tenang dan manis, supaya mereka terus dapat berkumpul bersama, jangan berpisah-pisah. Bunyinya surat selanjutnya baiklah tak usah dibacakan lagi, kata Sin Chu kemudian. Dia hanya membilang bahwa peryakinannya telah menyampaikan tarap yang penting karena mana tidak dapat tidak, Encileng mesti pulang untuk melanjutinya. Maka itu ia minta aku menjadi juru bicara, kalau aku bertemu sama Encileng supaya aku membujuki ia pulang, agar ia tidak masuk lagi dalam dunia Kanghou. Adik Lin mungkin. Belum tahu, namanya Encilengi alah Bokhoa dan nama Inhang itu adalah nama bikinannya sendiri. Di dalam suratnya, Tiantou selalu menyebutnya Bokhoa adalah aku yang sudah menjadi kebiasaan terus memanggil ia Inhang sebab sulit untuk mengubahnya. Nama Leng Nenhang itu lebih bagus dari nama aslinya, berkata Boklin benar bukan, Cihu? Keng Sim lagi berpikir lain ketika ia ditanya iparnya itu ia agaknya terperanjat. Benar, nama Inhang itu lebih bagus, jawabnya. Nama itu pun ada sifatnya sebagai syair. Sincu tertawa. Aku merasa namanya itu menunjukki sifatnya Encileng sendiri, ia kata. Dia rupanya ingin menjadi burung hang di udara dan tidak sudi menjadi burung kakak tua di dalam sangkar, jadi bukannya dia memang telah memikir maksud yang bersifat syair itu. Tapi sudahlah, kita tidak usah membicarakan namanya itu. Singkatnya, urusan ini membuat sulit padaku. Jangan kata sampai sekarang ini aku belum pernah bertemu pula dengan Enci Inhang. Taruh kata kita bertemu, sebenarnya sukar buat aku membuka mulutku. Kenapa begitu? Tukeng Sim tanya. Kau tidak tahu tabiatnya Enci Inhang? Dia lebih keras daripada aku. Dia mempunyai pendiriannya sendiri, lain orang tidak dapat membujukinya. Aku anggap dia benar, boklin turut berbicara pula. Semua orang mesti mempunyai pendiriannya sendiri. Ayah dan ibu tidak dapat memaksa putra dan putrinya dan suami tidak boleh menguasai istrinya. Sin Cu tidak peduli pikirannya pengeran muda ini. Rupanya Tian Tau telah menyelidiki pulau kita ini. Dia tidak dapat mencari Enci Inhang. Maka itu dia lantas meninggalkan suratnya ini, katanya, mengutarakan dugaannya. Hanya kenapa Tian Tau mesti memakai topeng Giyok Hong? Tanya apakah dia takut kita mengenalinya. Juga kenapa dia demikian tidak mengenal persahabatan, dengan sahabat-sahabat kekal dengan siapa dia sudah berpisah bertahun-tahun, dia tidak mau berdiam lebih lama sedikit untuk memasang ngomong. Banyakan itu disebabkan diakwatir dia nanti terpengaruh penghidupan umum dari kita ini, Sin Cu menjawab. Atau mungkin diakwatir kita nanti membujuki dia suka berdiam di sini bersama-sama kita melakukan sesuatu yang sifatnya umum itu. Apakah itu yang sifatnya umum Giyok Hong? Tanya pula. Itulah pekerjaan kita sekarang ini, umpama perampasan bingkisan untuk raja itu, menahut Sin Cu pula. Giyok Hong tertawa terbahak. Kau jangan tertawa, kata Sin Cu sungguh-sungguh. Setelah membaca suratnya yang panjang itu, aku mendapat kesan demikian. Dia memilang bahwa dia sudah lama hidup di gunung, bahwa dia sudah menyingkir dari penghidupan umum, maka itu bisa. Dimengerti bahwa apa yang dia lihat sekarang beda dari penglihatan kita, bahwa pandangan dia telah menjadi lain. Demikian mengenai perampasannya pada bingkisan dari Provinsi Ciatkang ini jelas dia menerangkan bahwa itulah cuma untuk aku. Sungguh kau dipandang tinggi, kalabok linkah sangat dihargai, Nci. Giyok Hong tidak dapat mengubah sikapnya, ia masih menerongkol. Dia mau Nci menjadi juru bicaranya, maka dia mengirim hadiahnya ini katanya mendeluh. Hektometer. Aku lihat, dia tetap orang biasa saja dan juga rada-rada berbau pribadi. Pendeknya Tiantou tengah kacau pikirannya, berkata Sin Chu. Dia memandang ilmu pedang lebih berat daripada apa juga dia takut Nci In Hang nanti kembali ke dalam dunia Kang Ngong, maka itu dia menjadi pusing kepala. Habis Sin Chu membacakan suratnya Tiantou itu, orang berpikir masing-masing. Dalam hati Keng Sim berkesan ucapan Nona Iyeh bahwa suami istri itu mempunyai sifatnya masing-masing, ada yang sering bercedera tetapi sebenarnya sangat saling menyinta, dan ada yang tidak suka bertengkar akan tetapi hatinya semakin tawar. Tiantou dan In Hang sangat menyinta satu dengan lain toh sekarang mereka berselisih paham. Ia menjadi ingat dirinya sendiri. Di pihaknya, Bok Yan yang tidak menyetujui ia pergi merantau, ia dikehendaki ngeram saja di dalam rumah, dan kalau umpama ia tidak mengiringi kehendak. Istrinya, ia mungkin satu kali akan bentrok dengan istrinya itu. Chio Kengtu sebaliknya sangat mengagumi ketekunan Tiantou memahamkan ilmu silatnya itu, hingga pantas orang muda itu memperoleh kemajuan demikian hebat. Ia menjadi menyesal atas dirinya sendiri, sehingga ia berusia lanjut begini, nyata kepandainya cuma sampai di satu batas. Tio Giyok Hou, yang tidak menyetujui Tiantou, tetap mendengkol. Pikirnya, Tiantou terlalu bersifat menyendiri, pantaslah dia mendapatkan ini kepusingan. Bok Lin adalah yang lantas menanya, Enci Sin Chuka suka membantu loh Tiantou mencari istrinya itu atau tidak? Sin Chuka tidak menjawab pangeran muda itu hanya berpaling kepada Seng Lin, ia kata sambil tertawa, Eng Ko, kalau urusan sudah selesai, aku memikir untuk meninggalkan kau buat sementara waktu. Kau hendak mencari Enci Leng suami itu tanya. Benar. Siapa suruh kami menerima bingkisan dari? Hock Tiantou sahut istri itu bersenyum. Eh, Suci tanya Giyok Hou, benar-benarkah kau hendak membantui Tiantou memujuki istrinya itu? Sin Chuka menjawab tertawa, aku cuma hendak menyampaikan rasa hatinya Tiantou itu, Enci In Hang suka mendengarnya atau tidak, terserah padanya. Sikapmu ini paling benar, Hou Chu bilang, kalau sebaliknya, ingin aku memberi usul agar kau jangan terima bingkisan berharga dari Tiantou ini. Tapi Seng Lim tertawa. Dia kata, bicara sebenarnya, kita harus bersyukur kepada Tiantou. Coba dia tidak datang pada kita habis bagaimana kita harus berurusan dengan Tiantou Sun Bu. Yap to aku, berkata Hou Chu yang tidak menentang sikapnya Seng Lim itu, bagaimana jikalau aku membantu kau dengan aku yang pergi membicarakan urusanmu ini dengan Sun Bu itu? Aku menghendaki supaya tentera negeri berjanji tidak menyerangkah selama tiga tahun. Begitu memang bagus, menyahut Seng Lim, Cuma aku harap supaya mereka menyetujuinya dengan rela, supaya kau jangan memaksa mereka. Giyok Hou memberi janjinya. Itulah pasti, bilangnya. Demikian mereka itu bicara sampai datang saatnya untuk beristirahat. Tio Giyok Hou mendadak ingat suatu apa. Chiyo Lo Chiam Pue, ia tanya Chiyo Kang Tu. Apakah boleh aku mendapat tahu, kepandayan Lo Chiam Pue yang dinamakan Le Kiong Ho An Hyat itu kepada siapa Lo Chiam Pue telah mengajarkannya? Aku sendiri belum memahamkan itu hingga mahir, mana dapat aku mengajari kepada lain orang menyahut si jago tua. Ada apakah kau menanya begini? Tidak apa-apa, menjawab si anak muda. Hanya aku telah mendengar suhu membilangnya Lo Chiam Pue pandai ilmu itu, aku kagum, aku jadi menanya. Keng Tu tidak menanya lebih jauh, hanya sambil menghelana pasia berkata, aku telah berusia 76 tahun sekarang ini, aku tidak berhasil meyakinkan sempurna beberapa macam ilmu silat, maka itu aku cuma mengharapi kamu saja anak-anak muda. Sebenarnya Gio Kho menanya begitu sebab ia melihat Nona Leong pandai ilmu itu dan menduga mungkin si Nona mempelajari itu dari jago tua ini tetapi sekarang, mendapat jawabannya Keng Tu itu ia berpikir lain. Kalau begitu, mungkin Nona Leong itu ada hubungannya sama Ho Tiantou, demikian pikirnya. Hanya Ho Tiantou tidak menerima murid wanita dan kalau benar keduanya mempunyai hubungan satu dengan lain, kenapa Nona Leong tidak tahu perampas bingkisan dari Chiat Kang itu ialah Ho Tiantou sendiri. Percuma anak muda ini memikirkan, ia tetap tidak memperoleh jawabannya. Besoknya Gio Kho kerja sebagai utusan. Ia menemui wakilnya Tio Sun Bu, yang berkuasa atas bingkisan dari Chiat Kang itu. Ia memberitahukan yang bingkisan telah dapat dirampas pulang oleh Yap Seng Lim bahwa pihak Seng Lim suka mengasih pinjam lengpai untuk di laut dan panah liuk limcian untuk di darat, untuk melindungi bingkisan itu terlebih jauh. Katanya, meski itu bukannya suatu tanggungan toh pasti itu ada terlebih baik daripada perlindungan segala Piawosu. Sebagai perjanjian, ia mengajukan permintaan supaya selama tiga tahun, tentera negeri jangan menyerang Seng Lim. Pembesar yang bersangkutan itu ada engku atau iparnya Tio Sun Bu, dia berani bertanggung jawab, dia menerima baik permintaan pihak Seng Lim itu, bahkan segera ia mengirim kabar kepada Tio Sun Bu, untuk memberitahukan duduknya hal agar Sun Bu itu menguatkan keputusannya. Segala apa berjalan lancar dan cepat. Di hari keempat datang sudah kabar dari Tio Sun Bu, yang menerima baik perjanjian itu, untuk mana dia mengirimkan surat yang diperlukan, ialah perjanjian menghentikan pertempuran. Maka di hari kelima, perau perang dengan bingkisan Provinsi Ciat Kang itu sudah dapat berangkat keluar dari pulaunya Seng Lim itu. Keng Sim dan Bok Lin, menuruti rencana perjalanan mereka, turut terus di dalam perahu perang itu. Tio Gyok Ho mendapat tahu perahu perang itu bakal singgah di pelabuhan Sungai Hong Po untuk membeli rangsum, maka ia menumpang untuk sampai di pelabuhan itu di mana ia akan mendarat, guna ia bertindak lebih jauh merampas bingkisan dari Provinsi Kang So. Berhubung dengan menumpangnya Gyok Ho ini, Seng Lim telah memberi pesan padanya bagaimana ia harus bersikap. Umpama kata di daerah Laut Hong Hai ada pihak yang hendak melakukan perampasan. Tau Kong dan Tsai Pasena menerima menumpangnya Gyok Ho, bahkan kalau boleh, mereka ingin memintanya. Hanya sekarang aneh kedudukannya bingkisan atau perahu perang itu. Bukankah tadinya Gyok Ho yang hendak merampasnya tetapi sekarang Gyok Ho juga yang menjadi salah satu pelindungnya? Bukankah mereka sebenarnya musuh besar satu dengan lain tetapi sekarang mereka menjadi kawan senasib? Seng Lim semua mengantar sampai di tepian. Tio Kang Tu mulanya tidak turut mengantar tetapi tidak menyusul belakangan, dia lantas menarik tangannya Kang Sim untuk diajak ke samping. Nampaknya tak sinar matanya yang berat untuk perpisahan itu. Kang Sim ingat peristiwa yang sudah-sudah, ia jengah berbareng terharu. Ia tidak membilang apa-apa, ia hanya mendengari ketika gurunya itu berkata dengan sabar, aku sudah tua, hari-hariku tidak banyak lagi. Tentang hidupku ini aku merasa puas, ke atas aku tidak malu terhadap Tian, ke bawah aku tidak malu terhadap orang banyak, kecuali satu hal yang membuatnya hatiku kurang tenteram. Kalau ada titahmu, suhu berikanlah, kata Kang Sim. Umpama kata mesti menyerbu air mendidih atau api marong tidak nanti muridmu menampik. Sampai begitu jauh tidak, kata Sang Guru. Aku hanya mau mengandal padamu. Tahukah urusan apa urusanku ini? Sebenarnya, di dalam halnya ilmu silat, aku telah memperoleh sesuatu. Aku maksudkan, dalam ilmu pedang, aku telah memperoleh kemajuan, meskipun itu tidak semahir Ho Tian Tau. Sebagai mana umumnya adat manusia, demikian aku ini, aku ingin sekali kepandaianku ini dapat diwariskan, supaya tidak menjadi lenyap. Heisan lebih di dalam hal kejujuran, di dalam halnya bakat, dia kurang. Bunuan lebih cerdas daripada Heisan akan, tetapi dia telah menjadi istri orang, dia juga repot dengan pasukan wanitanya, maka seperti suaminya, dia sukar menjadi ahli warisku. Tinggal kau satu orang. Di antara kamu bertiga, kaulah yang berbakat paling baik, kedudukanmu juga paling cocok, maka itu aku telah berkeputusan mengambil kau sebagai ahli waris ilmu silatku ini. Aku akan menyerahkan padakah segala apa yang aku punyakan. Jagot tua ini merogoh ke dalam sakunya, akan mengeluarkan sejilid buku ialah kitab ilmu pedang ciptaannya sendiri itu. Kitab itu ia lantas serahkan kepada muridnya. Inilah semua apa yang aku kumpul, aku harap kau nanti dapat memahamkannya dan mencoba memajukannya juga, katanya. Itu pun pesannya. Inilah kengsim tidak menduga, ia menjadi sangat bersyukur. Terang guru ini sangat menyintai ia hingga dia melupakan segala perbuatannya yang sudah-sudah. Tidakkah aneh guru itu melewati muridnya yang menjadi menantunya serta anak perempuannya juga? Maka ia berlutut kepada gurunya itu tiga kali ia mengangguk untuk mengaturkan terima kasihnya itu. Ia berjanji akan memperhatikan baik-baik pesan dan pengharapan gurunya ini, maka juga kelak di kemudian hari ia dapat membuktikan janjinya ini. Tentu sekali, sangat berat perpisahannya ini guru dan murid. Perahu perang itu laju cepat, karena ada undakannya yang atas, berlayarnya pun menjadi tenang. Di antara penumpangnya, Boklin yang paling gembira, ia selalu berkumpul sama Gio Kho, akan sambil menaruh diri. Pada loneng memandang keindahan seng laut. Banyak yang ia bicarakan. Gio Kho melayani, hanya anak muda ini sering berpikir keras. Dia ingat pertaruhannya sama Nona Leong, dia khawatir dia nanti kalah. Pada suatu hari tibalah mereka di pelabuhan Hong Pou yang di masa itu masih merupakan sebuah pelabuhan kaum nelayan. Karena waktu itu sudah maghrib. Gio Kho masih tinggal lagi satu malam. Ia pikir untuk besok pagi barulah mendarat. Segera juga mereka bakal berpisah, maka malam itu Boklin dan Gio Kho tidak memikir untuk tidur siang-siang. Mereka berdiam di loteng perahu perang itu, menyender di loneng. Selagi mereka bicara dengan asik sekali, mendadak mereka dibikin kaget dengan bergeraknya tubuh perahu. Di luar tahu siapa juga, sehelai dadung menyambar tiang layar dan melibat. Perahu bingkisan ini besar dan berat. Maka itu berlabuhnya tidak nempel sama tepian, terpisahnya ada tujuh atau delapan tombak. Untuk dapat berdiam, jangkar telah dikasih turun. Gio Kho bermata tajam, ia melihat tegas dadung itu datangnya dari darat di tempat yang tinggi, maka ia menduga, ujungnya yang lain, yang berada di darat itu, mestinya telah dicantel atau diikat kepada pohon. Jadi dadung dipasang seperti biasanya tukang jual silat memberi pertunjukan di atas tambang. Yang hebat ialah lemparannya dadung demikian tepat, maka itu pasti bukan perbuatannya sembarang tukang jual silat. Selagi anak muda ini terkejut, ia lantas melihat bergeraknya satu orang dari darat itu menuju ke perahu. Besar, yang bergerak bagaikan sekor kera. Mulanya orang nampak sebagai bayangan hitam saja. Apakah lho Tianto datang kembali? Tanya anak muda ini dalam hatinya. Sekonyong-konyong terdengar jeritan tertahan, yang datangnya saling susul, disusul pula dengan robohnya dua tubuh manusia. Itulah robohnya dua busu, yang bertugas meronda. Selakanya, mereka telah patah batang leharnya. Boklin kaget hingga ia menjublak saja. Menyusuli penyerangan hebat itu, dua rupa barang hitam menyambar ke arah Giyokho dan Boklin datangnya benda itu dari atas tihang layar kemana bayangan tadi tiba. Giyokho menolak tubuhnya si pangeran muda dengan tangannya yang lain. Ia menyambok benda itu, yang kemudian ternyata ada dua buah peluru besi sebesar kepalan tangan. Bahwa serangan ada sangat hebat, terbukti dengan kagetnya si anak muda yang merasakan tangannya sesemutan. Kedua peluru itu jatuh ke lantai perahu dan menembusinya. Bukan main gusarnya Giyokho, maka sebelum menghadapi lawan yang tidak dikenal itu ia menerjang tihang layar, yang ia bikin patah, hingga orang yang berada di atas itu terpaksa mesti berlompat turun. Dia turun sambil mengasih dengar tertawanya yang tidak sedap untuk telinga. Dan ketika dia tiba di bawah, segerada menyerang kepalanya si anak muda dengan senjatanya yang luar biasa, ialah sebatang tokak tongjin atau boneka dari kuningan. Ketika itu Tau Kong tengah meronda, ia menyaksikan kejadian di luar dugaannya itu karena ia berada lebih dekat, ia lantas menyerang orang tidak dikenal itu hingga senjata mereka beradu keras sekali, suaranya juga sangat nyering. Kesudahannya pun sangat hebat untuk Jit Goatlun pertama. Tamarodanya yang kiri terlempar ke cempung ke laut rodanya yang kanan bengkok melengkung, dia sendiri mundur dengan terhuyung, berbareng dengan itu ia memuntahkan darah hidup. Giyokho gusar bukan kepalang. Apakah kau tidak melihat Hawuki di atas tihang layar itu? Ia menegur. Ia menunjuk kepada benderanya, bendera macan-macanan harimau terbang. Di antara sinar rembulan, kelihatan orang itu berewokan romannya bengis. Dia pun kata dengan dingin, apa itu Wihwaki? Sekalipun bendera naga dari raja tidak akan membuat aku takut. Maka peduli apa segala bendera macan? Kau sebenarnya sahabat dari golongan mana Giyokho tanya, lah mencoba untuk menyabarkan diri. Apakah kau memang sengaja menyaturkan bingkisan dari peram ini? Sahabat kecil, dugaanmu tepat menyahut si berewokan itu. Mengingat yang kau sanggup melayani dua butir peluru besi dari aku, suka aku mengampuni jiwamu. Sekarang kau lekas suruh orang mengeluarkan barang bingkisan itu. Bagus kata Giyokho tanpa mengambil mumat perintah orang. Kau tidak kenal Wihwaki, tidak apa. Tapi ini kimpai dari Yap Toa Kotoh kau kenal bukan? Si berewokan itu melirik, lantas dia tertawa terbahak. Siapakah itu Yap Toa Komu? Dia tanya. Apakah Yap? Senglim. Giyokho kembali menjadi gusar. Sikap orang membuatnya mendeluh. Kau toh kenal ini kimpai berkepala naga dari Tocu Yap Senglim dari 13 pulau dari Tanghai katanya keras. Yap Senglim itu mahluk apa? Balik tanya si berewokan dengan tertawa mengejek. Jadi kau menggunakan kimpai itu menggertak aku? Hektometer. Hektometer. Sebenarnya aku ingin memberi ampun padamu tetapi sekarang tidak. Jangan kau mengharap hidup lagi. Belum berhenti suaranya itu, atau bonekanya sudah menyambar ke pinggang orang. Giyokho berkelit dengan lincah, dengan satu jurus dari ilmu silat menembusi bunga mengitari pohon, ia lolos tetapi leneng di belakangnya menjadi kurban pecah dan hancur berterbangan. Anak muda itu menjadi haran. Kalau dia ada orang gagah dari tanah datar undangannya Kim Tocacu, tidak pantasnya dia tidak mengenal bendera Haui Haui, pikirnya. Kalau dia asal perompak dari Laut Kuning, tidak mungkin dia tidak mengenali liong tau kimpai dari Apto Ako yang terkenal di seluruh Laut Tanghai. Kelihatannya dia, mestinya satu penjahat tunggal lainnya. Satu nona liong sudah sukar untuk dilayani, siapa tahu sekarang muncul pula satu tia kau Kim. Tidak sempat Giyokho berpikir. Kembali ia telah diserang si berewokan, ujung boneka siapa mencari dada sebagai sasaran, anginnya menyambar dengan keras. Diperlakukan demikian rupa. Giyokho menjadi gusar, dengan memutar goloknya, ia menangkis dari samping, dengan belakang goloknya, hingga terjadilah satu benturan keras dan nyaring. Kesudahannya ini membuatnya terkejut. Orang itu bertenaga sangat besar, hingga hampir saja goloknya terlepas dari cekalannya, hanya saking mahir tenaga dalamnya, ia masih bisa mempertahankan diri. Sebenarnya dari hakpek Moko ia telah memperoleh silat lohan Nguheng Singkun semenjak ia masuk dalam dunia kangong, belum pernah ada tandingannya, baru sekarang ia menghadapi lawan begini tangguh. Orang itu pun heran mendapatkan ia masih demikian muda tetapi dapat menyambuti bonekanya itu. Maka dia menjadi penasaran, dia lantas mengulangi serangannya, dia mengamuk, hingga segala apa yang kena dibentur bonekanya itu, semua rusak. Hanyalah Giyokho yang lincah, yang mau dijadikan sasarannya itu senantiasa lolos. Boklin menjadi kaget dan berkuatir ia berteriak-teriak minta tolong. Giyokho cerdik, mengetahui ia tidak bisa melawan keras dengan keras, ia menggunakan kelincahannya. Di dalam hal ini, ia cukup cerdik. Ia bersilat dengan gesit dengan mainkan ilmu goloknya Hyanki Itsu. Ia berkelit berputaran, lalu saban-saban ia menyerang. Orang itu datang dengan maksud merampas bingkisan, ia tidak memikir untuk berkelahi dengan membuang tempo. Ia juga mulanya percaya, dengan lekas ia akan berhasil, siapa tahu, temponya menjadi berlarut-larut. Itulah sebab ia menduga keliru kepada lawannya yang muda ini. Ia tahu si anak muda lihai tapi ia percaya ia akan dapat menjatuhkannya dalam 10 jurus. Sekarang kenyataannya, ia memerlukan tempo lebih banyak dan orang tetap kosan. Sudah lebih daripada 20 jurus, ia masih belum berhasil merebut kemenangan. Karena ini, ia menjadi bergelisah sendirinya. Segera juga ia menyerang ke arah jalan darah lau Cihiat. Menampak demikian, Giyokhou kagum dan heran. Ia tidak menyangka orang dapat menggunakan boneka kaki satu itu sebagai alat penotok jalan darah. Untuk dunia Kanghou itulah langkah. Maka ia jadi semakin berhati-hati, ia pun jadi semakin gesit. Mulanya ia berkelit ke samping, guna mengasih lewat totokan itu, sambil berkelit ia membabat. Pembalasannya ini berbareng mempunyai dua sasarannya, ialah tajamnya Golok hendak menabas lengan dan ujung Golok mencari tenggorokan. Lawan yang tangguh itu sebal sekali. Setelah gagal dengan serangannya itu ia membebaskan lengannya dan leharnya. Berbareng dengan itu, terdengar suara seperti berkersek atau menjepret, mendadak mulut boneka terbuka, bergerak dengan lantas menjepit ujung Golok. Di luar segala dugaan, kepala boneka itu dipakaikan senjata rahasia, kalau mulutnya dibuka, giginya, yang tajam luar biasa, dapat menggigit atau mengacip senjata. Lawan. Demikian sudah terjadi, ujung Golok Giokhou kena digigit. Ia mencoba menariknya, tidak berhasil. Setelah membuat Golok lawannya tidak berdanya secara begitu, orang bertubuh besar ini menyerang dengan tangan kosong, dengan tangannya yang kiri. Giokhou juga masih merdeka sebelah tangannya, sebab tangannya yang satu tetap dipakai mencekal keras Goloknya, lah menangkis. Tapi ia cerdik, ia tidak melainkan menangkis, berbareng ia menotok nadi dengan ilmunya totokan jengje besi atau tiap ji sin kang. Bentrokan ini membuat dua-dua lawan ini merasakan hebat. Karena menangkis, tangan Giokhou menjadi sesemutan. Di pihak si lawan, mula-mula kuda-kudanya yang berat dan kuat membuat lantai melesak, setelah mana, lengannya yang tertotok itu meroyot turun, sebab tenaganya lenyap separuh, karena mana dia tidak dapat menguasai seluruhnya kepada alat rahasia dari bonekanya, maka Giokhou dapat menarik pulang Goloknya dengan ujung Golok kena memapas kutung dua giginya ketika ia telah bebas. Ia pun tidak bisa segera bergerak pula, lantaran ia merasai dadanya sesak hingga ia sukar bernapas. Selama itu suara di dalam perahu perang itu menjadi berisik. Paling dulu muncul tiat keng sim bersama Taepa. Keng sim yang tiba paling dulu, maka ialah dulu menikam, atas mana orang bertubuh besar itu masih sempat mengangkat bonekanya untuk menangkis. Giokhou lantas berseru, jangan lawan keras dengan keras ia berlompat ke belakang orang, untuk membacok. Tapi orang itu bisa memutar tubuh dan tepat tangkisannya maka dua-dua pedang dan Golok tidak memperoleh hasil sepenuhnya. Pedang keng sim memapas putus lima jari tangannya boneka itu sedang goloknya Giokhou mental, syukur tidak sampai terlepas dari cekalan. Giokhou menggunakan tenaga besar, ia melawan boneka itu. Inilah yang memberi ketika akan bekerjanya pedang keng sim ialah pedang mustika seperti golok Giokhou juga golok mustika. Giokhou terpental goloknya dengan tubuhnya turut terhuyung berputaran karena ia mencoba mempertahankan diri. Taipa yang tiba belakangan menyerang belakangan. Ia menggunakan tangan kosong. Ia memakai tipu silap Taikimna untuk menangkap tangan lawan. Tapi si orang bertubuh besar itu, yang benar-benar tangguh, dapat menangkis dan membebaskan diri. Tangan mereka bentroh, bersuara seperti beradunya batu dengan kayu. Nyata Taipa kalah tenaga, biarnya ia dibantu dengan tangannya yang lain, ia toh terhuyung mundur. Syukur untuknya, tidaklah ia jatuh terguling. Selagi ketika lawannya mundur, orang itu memeriksa lengannya sendiri. Di situ ia mendapatkan tapak merah, hingga ia mengeluarkan seruan kaget. Segera ia menanya Taipa, Tuan, apakah kau bukannya imb yang ciu Taipa dari Hapau di Ciatkang Timur? Mendengar orang mengetahui namanya, Taipa Girang berbareng berkhawatir. Girang sebab terbukti namanya dikenal baik oleh orang banyak. Berkhawatir sebab yang mengenal ia ialah orang lihai yang asing untuknya. Tidak salah, akulah Taipa dari Ciatkang Timur, ia menyaut. Kau sendiri, Tuan, apakah si dan namamu yang mulia dan kau dari partai persilatan mana? Taipa menanya begini sebab sebagai seorang kangow yang ulung, ia mengharap orang itu mempunyai sesuatu hubungan juga dengan pihaknya, supaya bisa didapat jalan untuk meredakan kejadian ini. Orang itu tidak menghiraukan pertanyaan, ia memandang Giokho, untuk berkata pada si anak muda. Ia tanya, bukankah kau anaknya Tio Hang Hu? Bukankah kau muridnya Tio Tan Hong? Tapi Giokho menyambut dengan gede kepala, apakah nama guruku dapat disebut-sebut olehmu? Kau banyak lagak, siapakah kau? Orang itu tertawa berlenggak. Kau toh yang melindungi bingkisan provinsi Ciatkang. Ia tanya pula Taipa. Benar, sahut Im yang ciu sabar. Tuan, aku harap. Sebenarnya Taipa mau minta orang jangan mengganggu padanya, tetapi belum sempat ia mengucapkan itu. Orang itu sudah memandang pula Giokho Seraya berkata Jumawa, kau bocah yang belum hilang bau susunya, kaulah pemimpin rombongan yang hendak merampas semua barang bingkisan seluruh negara. Giokho mengangguk. Aku diangkat oleh orang banyak, mana bisa aku menolak dia menjawab. Kau makhluk apa maka kau berani bertingkah begini Jumawa? Orang itu tidak menyahuti hanya ia tertawa terbahak. Taipa dapat menduga orang ini tentulah bukannya kenalan dari Seng Lim, bahkan dah menyaterukan Seng Lim dan Giokho. Maka lekas-lekas ia berkata pula, sebenarnya di dalam urusan ini ada sebabnya. Tapi ia tidak diberi kesempatan bicara oleh orang itu, yang lagi-lagi tertawa besar. Bingkisanmu ini pasti aku mesti rampas katanya, suaranya luar biasa tajam, Romanya pun bermuram durja. Kata-kata besar ini disusul sama serangannya dengan bonekannya kepada Giokho. Si anak muda melawan. Dengan satu bacokan nyamping ia menyambut serangan itu, di lain pihak, dengan tangan kirinya ia menotok. Gagalah serangannya orang Jumawa ini. Ia kenal lihaainya totokan itu, ia berkelit sambil berlompat. Maka segera ia berada di dekat kengsim. Sembari tertawa dingin, ia menghajar ini menantu pangeran dari Inlam. Kengsim berkelit sambil teras berlompat tinggi, maka juga sesudah serangan lewat dan tubuhnya turun, ia membalas membacok dengan pedangnya. Orang itu tahu pedang lawannya pedang mustika, justru begitu, di belakangnya pun angin berkesur hingga ia menduga Giokho membangi menyerang padanya, dengan sebat ia menangkis pedang, sambil menangkis, tubuhnya bergerak. Dengan begitu tidak saja. Ia bebas dari goloknya, tubuhnya pun datang dekat pada Taipa. Tai Losu, hati-hati Giokho memberi ingat. Im Yang Chiu pun berjaga diri, maka berbareng sama teriakannya si anak muda, ia melihat sambarannya tongkak tongjin, yang mengarah ke jalan darah tongbun hial di iganya. Untuk menolong diri, ia menyerang boneka itu. Itulah serangan untuk menangkis, dan itu menghasilkan boneka dapat ditolak ke samping. Pula dengan menyusuli pemberian ingatnya. Giokho pun sudah lantas menyerang, maka juga goloknya bentrok sama boneka itu hingga terdengar suara beradunya yang nyaring. Demikian mereka bertempur, tiga lawan satu dan yang satu ini telengas bukan main. Biar bagaimana hati Tai Pa menjadi berdebaran sedang kengsim berkhawatir. Hanya Giokho yang mantap. Pemuda ini kata pada kawannya, marilah kita berlaku hati-hati, kita lawan dia, mesti kita menang. Ia benar-benar maju, hingga tujuh kali beruntun. Ia menghindari diri dari rangsakan boneka. Ia maju. Ia berkelit dan ia menyerang, semua dengan rapi. Kengsim mengandalkan pedangnya, ia tidak mau kalah dari kawannya yang muda itu. Hanya benar, taat kepada nasihat si kawan, ia berlaku hati-hati sekali. Tai Pa juga berkelahi dengan sungguh-sungguh. Ia menduga orang memusuhkan kengsim dan Giokho, ia memikir untuk mencari perdamaian, akan tetapi karena orang hendak merampas bingkisan dan Giokho. Ho dan kengsim berada di pihaknya, ialah ia telah dilindungi mereka, ia terpaksa maju terus. Orang tidak dikenal itu yang tangguh dan Jumawa, boleh tangguh, akan tetapi menghadapi lawan-lawan bukan sembelarang lawan, ia repot juga, ia kena dikurung. Tio Giokho telah mengeluarkan pelbagai tipu silatnya yang ia peroleh dari Hakpek, Moko, Oubonghu dan Intiong dengan bersenjatakan golok bianto yang tajam, ia tidak juri terhadap boneka kuningan dari lawannya. Kengsim telah memperlihatkan ilmu silat dari Chio Kengtu, yang tidak dapat dipandang ringan, dengan adanya Giokho, bisalah ia maju sambil membela diri. Taipa tidak mempunyai senjata mustika, tetapi ia percaya tangan imbiangnya yang lihai yang bisa dibikin lunak dan keras sesuka hatinya, ia tidak bisa melukai musuh tetapi dengan adanya perlindungan dari Kengsim dan Giokho, ia pun mempunyai ketika untuk membalas menyerang. Diketpung bertiga hingga ia kewalahan, musuh tangguh itu mendongkol bukan main. Begitulah berulang kali ia mengasih dengar seruannya hingga serdadu-serdadu menjadi takut, bukan mereka maju, untuk membantui, sebaliknya, mereka pada sembunyikan diri. Selagi pertempuran mereka itu berjalan seru sekali, telinga Giokho mendengar suara perahu didayung. Dengan lantas ia mengambil kesempatan akan melirik, maka terlihatlah olehnya datangnya beberapa buah perahu kecil. Bahkan sebuah perahu, yang laju di paling depan, meluncurkan isyaratnya yang berupa panah. Seperti kembang api yang mana disusul dengan siulan panjang dan nyaring. Itulah tanda dari kaum hepto atau jalan hitam. Sebagai bengcu, atau kepala ikatan di Kang Lam, Giokho mengetahui dengan baik artinya isyarat itu, ia hanya tidak tahu, pihak yang mana yang telah mengeluarkannya. Sebenarnya di wilayah itu, yang ada mestilah orang-orang dari golongannya sendiri. Maka itu, apa mungkin mereka itu adalah kawannya ini lawan yang tangguh? Kalau benar, itulah berbahaya. Untuk melayani dia seorang sudah sukar, apalagi kalau dia dibantu kawan-kawannya. Setelah isyarat itu beberapa perahu itu dilajukan cepat sekali. Di kepala perahu pun tampak orang menghunus senjata dan seru-seruan terdengar semakin berisik. Giokho berkulatir kalau-kalau di antara musuh ada yang selihai atau seimbang lihainya dengan ini satu lawannya. Di dalam keadaan seperti itu selagi siowhou cu ragu-ragu itu, lawannya yang tangguh itu mendadak berseru keras sekali, jikalau bukannya kamu yang mampus, tentulah aku itu disusuli sama serangan boneka yang sangat hebat, dari atas ke bawah. Taipa kaget, ia menjatuhkan diri, untuk bergulingan. Maka celakalah lantai perahu, yang kena dibikin bolong. Giokho maju menahas akan tetapi goloknya kena ditangkis gagang boneka. Sambil meneruskan menyerang, musuh itu menyapu ke pinggang tiat kengsim justru menantu kokong itu lagi menikam ke arahnya. Terpaksa orang tangguh ini menyingkirkan sedikit tangannya tetapi tidak urung ujung pedang menembusi juga tangan bajunya oleh karena serangan. Kedua pihak hampir bareng, pinggang kengsim juga tidak luput dari boneka hanya dia tidak terkena keras, hanya tersampok hingga dia terhuyung membentur loneng. Syukur dia masih dapat mempertahankan diri hingga tak usahlah dia terlempar ke air. Giokho tercengang menampak kalapnya orang, dengan lekas ia sadar, kalau yang datang itu koncohnya, tidak nanti dia bersikap begini, maka ia lantas berseru, saudara tiat. Tai losu. Dialah si binatang yang terkurung, dia sudah tidak berdaya. Jangan takut dan ia mendahului menyerang pula. Ia tetap berlaku keras dan lunak keras di waktu menyerang, lunak di saat berkelit. Kengsim mainkan pedangnya, guna membantu merangsak. Tai pa berlompat bangun, hanya sedetik ia mengawasi, lantas ia turut maju pula. Ia tetap menggunakan serasang tangannya. Sebab ia tidak bersenjata, ia lebih banyak berada di belakang kengsim, menanti setiap ketika yang baik untuk maju menyerang. Perahu-perahu kecil itu telah mulai datang dekat, bahkan dari tiga perahu yang terdahulu, masing-masing ada orang yang terus berlompat naik ke perahu perang, dan mereka itu lantas berseru, benarlah si Jahanam habis itu, mereka meluruk pada si orang tangguh itu. Gio Kho girang sekali. Dari tiga orang itu, yang satu lantas dikenalkan, ialah Ciu Cih Yap. Pembantunya, yang ditugaskan merampas ke Kang Sou, hanya entah kenapa, sekarang diadatang ke. Mari. Kedua pihak lantas melirik dan mengedepi satu dengan lain, tanpa omong lagi, mereka bekerja sama. Ilmu silat Cih Yap tidak ada di bawahan kengsim, dari itu bantuannya cukup berharga, sedang kedua kawannya, yang sudah lanjut usianya, tidak boleh dipandang enteng. Mereka ini, dengan cambuk dan tempuling di tangan masing-masing, sudah lantas turut mengepung. Di kepung berenam, orang tidak dikenal itu lantas saja keteter, malah celaka untuknya, goloknya Gio Kho mampir di pundaknya, sedang cambuknya si orang tua juga mengenai tubuhnya satu kali. Dia menjadi demikian gusar hingga dia menjerit sangat keras. Taipa kaget, hingga ia mundur. Ketika ini diambil orang itu untuk molos. Dia lantas diserang kengsim dan Cih Yap, tetapi dia bisa menangkis kedua serangan itu, bahkan golok Cih Yap sampai lepas dari cekatannya. Lagi sekali orang itu merampas saatnya, untuk lompat ke pinggir perahu. Di sini dia menyambar seorang serdadu, untuk dicekuk, tubuh siapa dia lemparkan ke air, terus dia berlompat menyusul. Dengan begitu dia bebas dari bacokannya Gio Kho, yang menyusul kepadanya. Orang lihai ini menunjukkan kelihayanya. Dia sebenarnya mau lari menyingkir. Dia tidak mau nyebur ke air, dia ingin segera tiba di darat. Itulah sebabnya kenapa dia bekuk si serdadu dan melemparkannya. Kiranya dia mau pakai tubuh serdadu itu sebagai tempat injakan. Tepat sekali dia menyandak serdadu itu, kakinya menginjak terus menjejak, membikin tubuhnya mencelat lebih jauh, maka sekejap kemudian dia berhasil menaruh kaki di darat. Adalah si serdadu, yang berkawak kesakitan, yang tubuhnya nyemplung lebih cepat lagi, ketika ia ditolongi. Diangkat dari air, ia luka parah pada dadanya yang bekas di jejak itu, yang dijadikan seperti papan lompatan. Semua orang kagum berbareng membenci manusia lihai yang tidak dikenal itu. Akhirnya, sambil menghela nafas, Ciu Cihiap menanya Giyokhou, Tocu, apakah barang bingkisan di sini telah berhasil dirampas? Taipa baru sedikit tetap hatinya mendengar suara Cihiap itu dia terkejut pula. Barang bingkisan di sini tidak masuk hitungan, menyahut Giyokhou. Kenapa begitu, Tocu Cihiap tanya heran. Inilah kehendaknya Yapto aku. Tentang sebabnya, nanti aku jelaskan. Sekarang tuturkan dulu halmu, kenapa kamu datang kemari dan ada hubungan apa di antara kamu dan si berewokan barusan. Sebelum memberi jawaban, Cihiap mengawasi dulu sejumlah serdadu yang berada di perahu besar itu. Giyokhou melihatnya, ia mengerti. Maka ia tertawa dan berkata, Sekarang hampir terang tanah, baiklah kita berlalu bersama. Aku akan naik perahumu. Boklin menghampirkan Giyokhou. Pertempuran barusan sangat menarik, kata. Pangeran muda ini sembari tertawa. Aku harap lain kali. Kita dapat menyaksikan pula maka sayang, kau hendak berangkat. Tentu sekali aku takut akan bertemu pula orang jahat semacam dia tadi. Giyokhou tidak memilang apa-apa, ia melainkan bersenyum. Kengsim pun bungkam. Taipa mengantar si anak muda turun perahu, ia nampaknya masgul. Musuh tangguh sebagai si berewokan barusan sangat jarang, Giyokhou menghibur. Dia telah terlukap pundaknya dan dadanya kena dicambuk, untuk berobat dia memerlukan waktu setengah bulan. Dari itu, kau tentunya keburu tiba di kota raja. Dengan membawa panah Liu Klincian kepunyaanku, aku percaya tidak bakal terjadi sesuatu lagi. Hanya kudu dijaga si Nona Leong kata Boklin tertawa. Bersama Tai Loh Su berdua, kamu dapat melayani dia, Giyokhou menjawab. Aku tidak masuk hitungan, kata si anak muda. Giyokhou bersenyum. Belum lama kau masuk dalam dunia Kangou, lantas kau pandai merendahkan diri, katanya. Sampai di situ mereka berpisahan. Tai Palantes pergi melihat lukanya Tau Kong. Kengsim terutama Boklin mengawasi sampai perahu-perahu kecil lenyap bersama Giyokhou semua. Giyokhou beramai berlayar mengikuti aliran air. Cihiap ingin berlabuh di tempat sepi di bawahan pelabuhan sungai Hongpou itu. Di dalam perahu, mereka dapat kesempatan berbicara. Lebih dulu Cihiap mengajar kenal dua orang tua yang menjadi kawannya itu, ialah Liu Tek Chong dan Chiyo Pengkin, masing-masing cecu atau ketua serta ketua muda dari rombongan di Telaga. Taiyou. Giyokhou mengaturkan terima kasih untuk bantuan dua jago tua itu. Semenjak bulan yang sudah kami telah menerima panah Liu Klintian dari Kim Toh Che Chu dari utara, berkata Liu Tek Chong, maka itu ketika Ciu Xiao Hiap mengajak merampas bingkisan Provinsi Kangshou, kami lantas bersedia membantu, hanya sayang, meski kita ada banyakan penjahat itu toh berhasil meloloskan diri. Giyokhou merasa sayang. Ia hanya heran, kenapa si berewokan itu pun ada hubungannya sama bingkisan dari Kangshou? Lantas ia tanya Cihiap, bingkisan dari Kangshou itu sudah dapat dirampas atau belum. Sudah tetapi kena orang rampas lagi sahut Cihiap sendiri. Bukankah si perampas itu ialah Nona Leong Giyokhou? Tanya. Nona Leong yang mana Cihiap heran? Si pemuda senantiasa ingat si Nona, ia telah keterlepasan omong, maka itu pertanyaannya Cihiap membuatnya jengah. Tapi ia lekas menetapkan hati ia tertawa. Aku menerkak keliru katanya cepat. Dialah tentu si berewokan barusan. Tentang Nona Leong itu, baik omong lain kali, sekarang kau tuturkan dulu tentang usahamu. Memang itulah si berewokan barusan, Cihiap mengasih keterangan. Kejadian pun belum lewat lima hari. Kita telah mencari keterangan perihal keberangkatan bingkisan itu. Kita lantas menjaga di tempat di mana kita hendak turun tangan. Kita juga. Dibantu Tio Cechu dari Telaga Angtekou. Pengantar bingkisan itu adalah tiga busu yang menjadi muridnya Ciu Tai dari Pat Kua T. Mereka itu tidak dapat dipandang ringan. Setelah bertempur sekian lama baru aku dapat memukul mundur penggawa pengantarnya. Selagi kita menaiki bingkisan ke atas kereta besar, mendadak muncul si berewokan, yang lantas menyerang kalang kabutan dengan boneka kuningannya itu. Kereta kita ringsak dan empat belas saudara terbinasa. Aku malu sekali, aku tidak sanggup melawan dia, terpaksa aku mengajak saudara-saudara kita menyingkir. Demikian barang bingkisan itu dirampas dia, ketika itu tentara negeri belum mundur. Toh sebenarnya kita kedua pihak masih bertempur. Apa benar-benar si berewokan ngamuk dan dia tidak mempunyai hubungan sama penggawa atau tentara negeri yang mengiringinya? Di sini terjadi hal yang aneh. Si berewokan itu mengamuk akan tetapi bonekanya seperti ada matanya, dia cuma menghajar saudara-saudara kita dia tidak mencelakai tentara negeri. Giyokho berdiam, pikirannya bekerja. Apakah toh aku mencurigai sesuatu? Cihiap tanya benar. Kalau dia membantui pihak negeri, kenapa dia merampas? Kalau tidak, mengapa dia tidak mengganggu pihak negeri itu? Cihiap pun heran. Memang aneh si berewokan itu. Ketika kita pulang, kita mendengar hal. Keberangkatannya bingkisan dari Ciat Kang, kata Cihiap. Pula. Karena katanya bingkisan diangkut dengan jalan air, aku lantas minta bantuannya Liu Cechu dan Cio Cechu ini. Kami ingin menempur pula si berewokan. Syukur Tio Xiao Hiap berada bersama di sana, kata Cio Pengkin yang menyampur bicara, kalau tidak mungkin kita berdua si orang tua dan Cio Lao Teh ini bukannya lawan si berewokan itu. Aku justru mau menanya, kenapa toh aku berada di perahu perang itu? Tanya Cihiap. Tengah. Terima kasih.